Matt, aku kedengeran enggak, Matt? Halo? Tidak kedengeran enggak? Tapi enggak masuk. Aku masuk bisa. Halo, Dr. Emi. Bisa dimulai, dok? Kayaknya sinyal. Sinyalnya juga ngaruk. Dr. Ingrid, suara saya terdengar. Dengar, dengar. Dr. Emi, kayaknya tidak mendengar suara saya. Oh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi kepada dokter Selamat Budiarto SHMHK sebagai ketua umum IDI wilayah DKI Jakarta. Kemudian Prof. Dr. Dr. Iris Rengganis SPPD KAI. Kemudian Prof. Dr. Rino Aganis SPPD Finasim. Kemudian juga Dr. Rahmat Bunadi SPPD KR Finasim. Kemudian acara ini dipandu oleh teman saya yaitu Dr. Ingrid Tania yang akan saya bacakan CV-nya. Mohon Mbak Mbak Giani tolong ditampilkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih berikutnya. Saat ini Dr. Ingrid adalah kandidat dokter Vilsafat ilmu pengobatan tradisional Indonesia yang sekolah di sekolah tinggi Vilsafat Budri Yarkara, Jakarta. Beliau mendapat beasiswa dari Jaya Suprana. Juga lulus Pegister Herbal yang terbaik di Departemen Farmasi Fakultas Viva Universitas Indonesia tahun 2010 sampai 2012. Kemudian beliau lulus Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia dengan lulus penghargaan yaitu tahun 1996 sampai 2002. Kemudian banyak prestasi-prestasi beliau untuk menulis beberapa ilmiah yaitu coba ditampilkan lagi Mbak. Bagian nih. Tampilkan. Yang lainnya. Bagian nih. Untuk yang CV Dr. Ingrid memang hanya ini saja yang ditampilkan. Next slide Matt maksudnya kalau ditampilkan lagi. Itu banyak sekali sampai lima halaman. Jadi kita bacakan ini saja. Mohon izin untuk Dr. Ingrid silakan memoderatori acara ini. Saya serahkan. Oke. Terima kasih Dr. Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada... Suara tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Padahal ini sudah nyala loh. Pembicara kita saya ucapkan selamat pagi kepada Prof. Dr. Iris Rengganis, SPPD, KAI, Finasim. Ini suara saya sudah terdengar, dok? Oh, belum. Dr. Gianni, suara saya kedengeran tidak? Halo, dok? Halo? Suara saya terdengar sekarang? Wah, ini bermasalah nih ya soundnya. Sudah terdengar, dok? Oh, sudah terdengar ya? Iya. Oke. Ini ternyata banyak gangguan suara. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita. Pembicara utama kita adalah... Suaranya kok putus-putus ya? Bergetar-getar. Bukter Gianni gimana? Iya, kan? Sama. Begitu ya. Ini saya suara Dr. Ingrid jelas. Tidak apa-apa. Oh, berarti Dr. Emi mungkin sambungan internetnya kurang baik. Tapi Dr. Gianni sudah jelas ya? Jelas, dok. Oke, sip. Saya lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dengkir. S.P.P.D. Kedokteran Nasim. Beliau guru saya dulu waktu saya S1 Profesi Kedokteran di UI. Beliau menamatkan dokter umumnya pada Fakultas Kedokteran UI tahun 1983. Kemudian spesialis penyakit dalamnya juga sama. Fakultas Kedokteran UI tahun 1994. Beliau ketika saya konsumsi monologi pada tahun 2003 juga. Kemudian beliau menjadi PhD dari Institut Pertanian Bogor tahun 2009. Dan beliau telah menjadi profesor di Fakultas Kedokteran UI tahun 2019. Dengan segudang pengalaman kerja yang sangat kontakuler. Dan tentunya beliau adalah staf pengajar di FKUI RSCM. Beliau ada selain sebagai amat, dan juga pengurus wilayah dikerjaan. Beliau adalah di PPB.D. Ketua dari PP Pergamuni. Member dari Westbrook Association of Alediatra Ketika Limunologi. Baik kepada dokter, dokter Iri Sinjanis, SPP DKI Finasim. Saya pergilahkan untuk memberikan materi-materi-materi manajemen penyakit auto-imun pada masa pandemi COVID-19 ini. Tapi, Prof. Iri, silakan. Sebelum kita masuk ke diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Prof. Iri, sudah kami jadikan presenter. Silakan untuk share konten ya, Prof. Buka, sudah kelihatan? Slide-nya kelihatan? Belum, Prof. Belum. Aduh, gimana dong ini? Share konten yang tombol ketiga, Prof, di bawah. Ini dulu. Tombol ketiga ya? Iya. Ini tunggu, tunggu, tunggu. Bukan ini ya, share konten. Iya. Oke. Oke. Mau dari sana aja ya, Prof. Share konten. Mau dari kami aja, Prof, share kontennya? Iya. Ini share kontennya yang mana ya? Yang PPT, Prof. Yang PowerPoint. Pilihannya nanti kan ada yang PowerPoint-nya yang diklik. Ini saya buka, sudah. Sudah PowerPoint kebuka, kan? Iya. Oke, sudah kebuka PowerPoint-nya. Share-nya yang mana ya? Share konten yang tombol ketiga, Prof. Terus dipilih. Ini sudah terbuka. Sudah terbuka di saya sih. Oh, di sini belum, Prof. Oh, yaudah. Kalau gitu, baru dari sana aja ya. Dari sini aja ya, Prof. Yang dikontu ya untuk slide-nya. Oke, Prof. Ya, dikontu aja, Med. Ini ya, Prof. Ini ya, Prof. ya. Oh, ya. Di sana. Baik, silakan, Prof. Yang mana ya? Oh, aku buka. Sudah kami bantu dari sini, Prof. Untuk slide-nya. Oh, yaudah. Oke. Oke. Slide-nya dari sana ya. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita akan sedikit berbincang mengenai manajemen pasien autoimun pada era pandemi COVID-19. Ya, slide pertama, silakan. Ya. Nah, ini kita akan lihat nanti bagaimana gangguan daripada imun sistem. Gangguan imun sistem kita beraneka ragam. Ya, kita akan lihat macam-macamnya. Dan tips-tipsnya bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi wabah tersebut. Ya, slide berikut. Nah, ini kita lihat kalau kita bicara tentang coronavirus yang bersalah dari kota Buhan di Cina, ya, itu tentu apa namanya pada awalnya itu kelihatannya sama saja dengan flu biasa gejalanya. Ya, batuk, kadang ada pilek, ada bersin, persis kayak influenza. Ya, gangguan apa namanya, kerongkongannya, tenggorokannya, sakit, ya, pusing kepala, sakit kepala, ya. Kemudian ada panas, ya, dan sesek nafas itu yang paling mengkhawatirkan. Ya, kalau sudah sampai sesek nafas, nah itu kita harus memikirkan sesuatu. Ya, tapi kadang-kadang orang tanpa gejala, itu juga ternyata positif coronavirusnya. Ya, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, slide berikut. Nah, kita akan sedikit menyentuh tentang autoimmune disease. Apa yang disebut penyakit autoimmune? Ya, kita lihat lagi, penyakit autoimmune itu secara umum, sistem imun atau sistem kekembaran tubuh kita berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari berbagai benda asing. Ya, bisa berupa bakteri, virus, dan sasat terbahaya lainnya. Nah, kalau kita bicara sistem imun, itu kita bisa ibaratkan seperti satu departemen. Ya, departemen pertahanan dalam tubuh kita dengan tentara yang terdiri dari antibody. Antibody adalah satu kekembaran tubuh, sel darah putih, dan protein lainnya. Nah, itu kalau sistem imun kita bekerja baik, itu memang departemen pertahanan kita menjadi kuat. Antibody bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menetralisir segala yang masuk ke dalam tubuh, terutama virus atau bakteri. Nah, tetapi ada yang disebut penyakit autoimmune. Nah, penyakit autoimmune adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem imun yang error, di mana antibody-nya menyerang tubuh sendiri. Nah, kita lihat ya. Jadi, antibody-nya hiperaktif menyerang tubuh sendiri. Ya, jadi tubuh kita yang dianggap musuh. Nah, penyakit autoimmune itu, ya slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, penyakit autoimmune sangat dipengaruhi oleh genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Ya, genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Tetapi tidak selalu penyakit autoimmune itu harus genetik. Nah, yang paling merubah kita adalah selalu gaya hidup. Gaya hidup dan lingkungan itu yang sangat merubah kita. Ya, kalau gaya hidup, lingkungannya baik, walaupun kita ada genetik, penyakit itu tidak akan muncul. Ya, tetapi karena lingkungan kita yang mempengaruhi kita, sehingga walaupun tidak ada genetik, itu pun akan muncul. Perubahan gaya hidup, ya, yang kacau. Nanti kita lihat seperti apa. Ya, slide berikut. Nah, ini faktor genetik. Kita bicara satu-satu, ya. Penyakit autoimmune dapat diturunkan meskipun manifestasinya berbeda. Artinya, misalnya kakeknya ada rheumatoid arthritis, ya. Nanti anaknya mungkin nggak apa-apa, tapi cucunya bisa lupus. Sistemik lupus yang tempat khusus yang wanita. Ya, jadi artinya itu faktor genetik. Bisa dari kakek atau dari nenek menurunkan kecucu, tetapi tidak harus penyakit autoimmune yang sama. Jadi artinya nggak usah harus lupus, nanti cucunya lupus atau anaknya lupus, tidak harus. Bisa saja satu RA, rheumatoid arthritis, satu lagi misalnya dapat penyakit yang sogren, anaknya lagi bisa si apa namanya lupus, misalnya seperti itu. Ya, itu genetik. Ya, yang penting kita tahu bahwa genetik itu bisa pada penyakit autoimmune, tetapi tidak semua penyakit autoimmune harus genetik. Ya, slide berikut. Kita lihat lagi slide berikut. Nah, faktor lingkungan dan gaya hidup. Lingkungan yang tercemar karena satkinia atau polusi, ya, itu bisa mencetuskan autoimmune. Kalau terus-menerus, ya. Dan makanan yang tidak sehat, ya, makanan kaleng, ya itu banyak pengawet. Ya, pengawet, pewarna, ya, dan vetsin, ya, MSG. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya pencetus autoimmune. Rokok, ya, miniman alkohol, itu semuanya secara umum bisa merusak tubuh kita. Ya, jadi artinya tubuh kita menjadi lebih lemah, ya, dibandingkan orang lain karena ada kerusakan-kerusakan akibat semua bahan-bahan ini. Rokok mengeluarkan bahan-bahan oksidan. Ya, jadi seringkali orang tidak makan antioksidan sehingga mudah sekali terkena racun-racun yang ada di dalam rokok tersebut. Ya, semuanya ini dalam waktu jangka panjang baru bisa menyebabkan sesuatu penyakit. Tidak usah harus autoimmune, bisa penyakit-penyakit yang lain juga. Ya, slide berikut. Nah, siapa saja yang berisiko menderita penyakit autoimmune? Nah, orang yang memiliki riwayat keluarga penderita penyakit autoimmune. Jadi faktor keturunan genetik tadi. Ya, bisa kakek, bisa nenek, turun ke cucu atau ke anak, ya. Dan tentunya kalau kita lihat penyakit autoimmune, itu 80-90% lebih banyak pada wanita. Ya, biasanya wanita yang pre-produktif, ya, 20-50 tahun. Ya, masih banyak bekerja, masih aktif bekerja, ya. Wanita itu lebih tinggi resikonya karena memang berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Ya, karena kadar estrogen yang tinggi, itu pada beberapa orang bisa mencetuskan penyakit autoimmune. Karena itu pada orang yang sudah lupus atau penyakit autoimmune, sering terganggu bila mana dia haid atau bila mana dia haid atau apa namanya melahirkan atau hamil, ya. Karena ada faktor-faktor hormonal. Nah, kemudian orang Afrika dan Amerika dan Latin itu lebih rentan terhadap lupus. Itu dari berbagai macam penelitian di dunia. Jangan orang kulit putih itu rentan terhadap apa namanya penyakit diabetes, yang tergantung insulin, ya, insulin dependen. Ya, slide berikut. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mengenali gejala penyakit autoimmune. Kita lihat kelelahan, nyari otot, ya, sendinya bengkak, demam, ya, rambut rontok, ya. Adanya kelenjar, ya, kelenjar yang membengkak. Itu biasanya pada syogren, ya. Rambut rontok, hampir semua penyakit autoimmune, rambutnya rontok, ya. Baik, kita lihat berikutnya lagi. Ya, slide berikut. Nah, ini contoh-contoh penyakit autoimmune. Sedikit saya menyentuh penyakit autoimmune, supaya teman-teman sejawat bisa ada bayangan, ya, walaupun udah tahu. Lebih dari 100 penyakit autoimmune yang sudah dikenal sekarang. Bahkan ada yang menemukan 150, ya. Oke, semua fungsi dari tubuh kita bisa terkena penyakit autoimmune. Misalnya, tiroid, ya, itu ada Hashimoto, kalau hipotiroid, grief disease, kalau hipertiroid, ya. Kemudian penyakit tulang, yang paling sering ada rematoid atritis, ya, penyakit sendi, ya. Kemudian, apa namanya, autoimmune pada kulit, psoriasis, vitiligo, eksima yang berlebihan itu bisa menjadi autoimmune juga, seleroderma, yang kulitnya mengeras, ya. Kemudian, kena paru-paru, kena syaraf, ya, yang paling sering, ya. Syaraf ada juga, ya, sini grafis, kena syaraf juga, ya. Kemudian, GI tract, basal intestinal tract, dan juga darah, ya. Darah, brain, multiposilosis, ya, dan seterusnya, ya. Kalau kita lihat, hampir semua organ tubuh kita bisa terkena penyakit autoimmune. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, untuk penyakit autoimmune, nanti kita butuh pembuktian. Ya, selain anamnesis yang teliti, ya, kita harus betul-betul menanyakan riwayat pasien. Karena dari anamnesis, minimal 50 persen kita sudah bisa mengarah ke diagnosis. Karena itu, anamnesis yang teliti untuk teman-teman sejawat itu perlu diperhatikan. Ya, jadi, tanya-jawab dengan pasien itu yang paling penting. Karena penyakit autoimmune jalannya adalah perlahan-lahan. Dia tidak bisa cepat-cepat, ya. Jadi, mungkin dua tahun yang lalu gejalanya baru sendiri sendiri. Hilang, timbul, hilang, timbul. Kemudian, setelah kemudian ada rambut rontok. Tapi perbaikan. Kayak begitu, autoimmune nanti baik, ya, muncul lagi. Ya, kemudian, apa namanya, baru akan lengkap nanti menjadi diagnosa lupus setelah menghimpat dari 11 kriteria. Ya, itu sudah ada ketentuannya. Nah, selain kita anamnesis yang teliti, pemerintahan fisis penting. Di kadangkala, pemerintahan fisis kadangkala kita tidak memiliki apa-apa kecuali kalau kelainan kulit kita bisa lihat. Ya, misalnya pada lupus ada kayak butterfly appearance di pipinya. Ya, kemudian, dengan diagnosanya kita butuh laboratorium. Nanti, Ibu Gianni dari Fudia akan menjelaskan mengenai pemerintahan-pemerintahan laboratorium yang penting, ya, untuk penyakit autoimmune atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimmune. Ya, slide berikut. Nah, ini mengenal penyakit autoimmune banyak faktor pencetus. Ya, tadi sudah dikatakan genetik, faktor hormonal, lebih banyak pada wanita dengan lingkungan, seperti paparan sinar matahari yang berlebihan, ya, seperti orang lupus itu tidak boleh terkenal sinar matahari. Justru, karena sinar matahari lupusnya akan kambuh. Jadi, kita harus hati-hati menasihati pasien siapa yang boleh berjemur. Tidak semua orang boleh berjemur. Ya, itu kontraindikasi pada penyakit autoimmune lupus, so green. Ya, tetapi pada rematid arthritis boleh berjemur. Ya, jadi kita juga harus bisa menasihati pasien supaya penyakit autoimmune tidak flare up, ya, tidak kambuh. Kebiasaan merokok, itu juga tadi disebut, ya. Infeksi virus atau bakteri juga bisa mencetuskan autoimmune. Ya, beberapa penyakit autoimmune tadi kita sudah jelaskan dengan gejala yang paling sering adalah nyeri sendi. Itu yang paling sering. Ya, kemudian rambut kontok, ya. Dan pengobatan itu tentu terapinya, pertama edukasi dulu. Jelaskan kepada pasien penyakitnya seperti apa, pengobatannya perlu jangka panjang. Ya, biarannya pasien sudah stres duluan. Kalau kita bilang autoimmune, dia sudah stres, kadang-kadang nangis di ruang praktek. Ya, tetapi kita harus bisa menjelaskan kepada pasien apa yang sebenarnya terjadi pada pasien tersebut. Apakah penyakit autoimmune bisa sembuh? Sebetulnya kalau sudah kena suatu penyakit bukan autoimmune saja, tapi penyakit diabetes, hipotensi, penyakit alergi, semuanya kan bisanya dikontrol. Ya, jadi sembuh tidak bisa, tetapi bisa tanpa obat. Bisa dikontrol tanpa obat, asal dia menjalani kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan penyakitnya itu. Oke, lanjut lagi. Kita lihat. Nah, ini tadi ya, ini gambarannya. Kita ada bayangan penyakit autoimmune itu seperti apa sih. Ya, ini yang paling sering. Ya, yang paling sering. Ya, jadi apa namanya, lupus yang paling rajanya. Rajanya dari penyakit autoimmune itu sudah lupus. Ya, tapi kalau kita lihat, di antara yang lain ini per organ. Ya, multiple sclerosis per organ. Gwenn bar syndrome. Ya, itu semuanya dari saraf-saraf otak. Ya, fibromyalgia. Ya, fibromyalgia itu juga nyeri. Nyeri pada otot-otot. Itu juga mengganggu. Ya, jadi psoriasis, vitiligo. Ya, itu tadi sudah sebutin ya. Eksima. Eksim bisa alergi, tapi kalau sudah berlanjut sekali bisa jadi autoimmune. Ya, jadi semuanya itu kita harus betul-betul mempelajari. Ya, alergi dengan autoimmune itu berbeda. Ya, berbeda. Ya, oke lanjut lagi kita lihat. Nah, ini sistemik lupus eritematosus si rajanya dari autoimmune. Ya, atau yang kita sebut seribu wajah. Ya, jadi peradangan dapat terjadi berbagai organ. Gejalanya itu yang tadi saya katakan, nyeri sendi. Painful. Kadang-kadang ada bengkak. Ya, jadi painful itu rata-rata hampir semua penyakit autoimmune gejala nyeri sendi. Ya, heart attack seperti itu, makanya pada penyakit lupus, sebaiknya ke dokter jantung juga, diheho, lihat jantungnya bagaimana, kemudian paru-parunya, dan juga nyeri pada abdominal, dan adanya mata kering, ya, itu kita harus, apa namanya, curiga. Ya, itu penyakit autoimmune. Awalnya mungkin orang hanya dapat satu-satu, karena gejala biasanya tidak sekaligus, ya. Jadi, dianggapnya, oh ya, dia hilang timbul juga, itu juga yang menjadi masalah. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, ini yang sebut Sjogren's Syndrome. Ya, Sjogren, penyakit autoimmune ditandai terutama ada gangguan fungsi kelenjar. Ya, air liur, mata kering, ya, liur dudahnya jadi kering, ya, kemudian gangguan mata dan mulutnya juga kering, ya, ruang pada kulit kadang-kadang kemerahan, tapi dia bukan urtikarya, ya, bukan galigata. Ya, ada nyeri sendi dan pemegangan kelenjar di leher, ya, seperti contoh di gambar tadi, ya. Oke, silahkan slide berikut. Nah, ini miastenia grafis, itu di mana ada petosis, ya, kelopak mata turun, ya, salah satu kadang-kadang keduanya, ya, jadi itu yang mengakibatkan komunikasi syaraf dan ototnya terganggu. Ya, sehingga, apa namanya, si pasien cepat capek, pasti cepat capek, ya, karena kalau seakan-akan seperti lumpuh, ya, karena tidak ada komunikasi syaraf ke otot, ya, perintah dari syaraf ke ototnya tidak ada. Ya, karena ada gangguan, ya, dari, apa namanya, reseptor asetilkolinnya, ya, ditempati oleh antibody yang harusnya tidak boleh ada di sana. Ya, jadi, asetilkolin yang harusnya, saat yang menyampaikan pesan dari syaraf ke otot itu tidak sampai karena adanya antibody yang menempati reseptor dari asetilkolin tersebut. Ya, jadi intinya kalau pada otoimun itu adanya antibody yang hiperaktif, yang error perjanya, yang seharusnya tidak mengganggu di otot, atau di tempat tertentu dia akan mengganggu di sana, ya, sehingga terjadi reaksi antigen-antibody di situ terjadilah reaksi otoimun, ya. Oke, yang paling kita takutkan pada mesinnya grafis adalah, apa namanya, otot penapasannya yang menjadi lumpuh. Ya, itu yang kita takutkan sehingga orangnya sulit bernapas, ya, menjadi seset karena kelumpuhan ototnya yang tidak bisa, apa namanya, bekerja dengan baik, ya. Ya, slide berikut. Nah, ini sekarang yang pertanyaannya, pada zaman COVID begini, bagaimana kita meningkatkan imun sistem pada orang yang otoimun? Orang yang biasa pun sudah takut, apalagi orang otoimun, karena orang-orang otoimun meminum obat selain steroid, mungkin ada yang mendapat imunosupresan juga, di mana menekan imun sistem. Tetapi pada orang otoimun memang kita harus memberikan imunosupresan karena antibodi bekerja secara berlebihan. Ya, antibodi yang bekerja berlebihan dan error, menyerang tubuh sendiri, itu harus ditekan dengan imunosupresan. Nah, pada reaksi otoimun tidak boleh diberikan imunostimulator, imunostimulan, kayak ikhinase atau yang lain-lainnya, ya. Itu tidak boleh, karena justru obat-obat imunstimulan itu meningkatkan kerja daripada antibodi. Itu dibutuhkan untuk orang-orang yang bukan otoimun. Itu baik. Tapi pada orang otoimun pasti tidak boleh, ya. Itu harus diperhatikan. Ya, kita beralih lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang ada yang disebut herd immunity. Ya, saya menyentuh sedikit mengenai herd immunity karena ini penting, karena kita dalam penjalanan herd immunity saat ini. Herd immunity itu tercapai bila timbul kekebalan itu mencapai lebih dari 70% komunitas. Semakin besar proporsi individu yang mempunyai imunitas, maka semakin kecil peluang individu untuk tertular. Ya, jadi artinya kita harapkan 70% dari masyarakat di mana pun di dalam satu kompok, 70% saja mempunyai imunitas, yang 30%nya itu bisa tidak tertular, ya. Artinya risiko tertularnya itu kecil. Namun, kalau kita lihat batas ambang yang diperlukan itu beda-beda. Tiap orang sistem imunnya beda. Jadi, apakah mungkin 70% orang yang terinfeksi COVID membentuk antibody dan dia baik, tetap baik, tetap sembuh, tidak ada apa-apa. Ya, artinya dia mempunyai kekebalan secara alamiah, herd immunity alamiah. Bagaimana dengan orang yang nilai ambang batasnya kan beda-beda. Dia lebih sensitif terhadap infeksi. Sehingga pada saat tertentu infeksi tidak terjadi herd immunity. Antibody-nya tidak terbentuk, bahkan dia sakit, bisa meninggal. Nah, inilah yang kita tidak tahu bagaimana ambang batas daripada imunitas setiap orang di dunia. Di Indonesia, di Jakarta, di rumah kita. Kita tidak tahu, ambang batas setiap orang beda-beda. Yang diharapkan ada 70% orang, semuanya terbentuk antibody. Terinfeksi, tapi terbentuk antibody. Itu namanya herd immunity. Semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Itu harapan. Namun, terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan risikonya tidak kecil. Risikonya besar. Akan menimbulkan banyak korban. Kalau dia tidak membentuk antibody, dia sakit. Dia bisa sakit, tapi dia sembuh atau meninggal. Artinya, perlu banyak korban dulu untuk ini. Kecuali nanti terbentuk ada vaksin. Nah, vaksin baru herd immunity yang sebenarnya kita harapkan. Tetapi masalahnya lagi, pada orang autoimun tidak bisa divaksinasi. Jadi, artinya sama saja buat orang autoimun. Dia mau ada vaksin, tidak ada vaksin, buat dia itu tidak bisa divaksin juga. Apa yang harus dilakukan jadinya? Ya, kepada orang normal dikasih vaksin, itu harapan kita. Pada orang autoimun, vaksin menjadi malah petaka, malah bisa flare up untuk autoimunnya. Tergantung autoimun data kontrol atau belum. Ya, tapi kalau untuk awal, tentu kita masih mikir dulu. Orang autoimun dikasih vaksin, nanti antibody-nya menambah aktif. Jadi, semuanya, apa namanya, ada, apa namanya, untuk orang autoimun itu ada yang harus diperhatikan. Ya, tidak, orang autoimun itu bukan orang yang kita anggap normal-normal saja. Ya, dia harus lebih, apa, di, apa, lah, dilindungi. Ya, yang paling bagus, orang autoimun itu work from home, yang paling bagus. Tapi apakah harus begitu terus? Mari kita lihat berikutnya. Ya, saya berikut. Nah, new normal. Sekarang kita masuk ke dunia new normal. Heart immunity dijalankan secara alamiah. Kita masuk ke dunia baru kita, kehidupan yang baru kita. Definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Ya, jadi itu sebetulnya berbasis pada adaptasi yang kita memudayakan berlaku hidup bersih dan sehat. Ya, cara yang dilakukan rutin, ya. Kalau new normal artinya hidup, ya sekarang ini kita hidup seharus seperti ini. Ini yang dimakan normal. Rutin cuci tangan pakai sabun setiap habis pegang apapun. Sebelum new normal kita tahu itu memang benar. Tapi tidak setiap saat. Sekarang setiap saat menyentuh apapun, jangan pegang muka sebelum cuci tangan pakai sabun. Ingat itu, ya. Pakai masker saat keluar rumah. Kalau di rumah ada banyak orang, tetap kita harus memasker, ya. Jaga jarak aman, minimal 1 meter. Kalau bisa 2 meter lebih baik, karena orang bersih 1 meter masih bisa mencapai. Mencapai penularan, ya. Tapi kalau 2 meter sudah jauh. Kan dia percikan jatuh ke bawah, ya. Dan menghindari kerumunan. Satu ruangan maksimum 5 orang. Maksimum di kantor itu 5 orang. Pakai masker, tetap jaga jarak. Nah, itulah new normal kita. Jadi jangan kita mengeluh, kita ikuti new normal. Tidak ada jalan lain, ya. COVID ini masih panjang, ya. Jadi untuk orang-orang autoimun, apa, nasehat-nasehat pada pasien kita, yang pasien autoimun, kita sebagai dokter, kita harus betul-betul menjelaskan kepada pasien. Ya, ya, slide berikut. Nah, bagaimana meningkatkan sisim imun di tengah pandemik COVID-19? Nah, sebetulnya ini berlaku untuk semua orang. Yang slide ini. Tidak hanya untuk orang autoimun. Tapi orang autoimun, itu harus lebih memperhatikan lagi. Tinggal di rumah, tapi sekarang sudah buka kantor. Jadi, orang yang normal, tidak autoimun, ya silahkan dengan menjaga kaidah-kaidah kesehatan. Ya, tetap pakai masker, cuci tangan, habis penyentuh barang, tidak boleh menyentuh muka sebelum cuci tangan, pakai sabun, air mengalir selama 20 detik. Misalnya seperti itu, ya. Jadi, kita menjelaskan pasien juga harus jelas. Tidak cukup hanya cuci tangan, pakai sabun. Berapa lama? 20 detik. Ya, itu harus jelas, ya. Minum air pudi 8 gelas sehari. Itu penting. Air hangat kalau bisa. Jangan air es, ya. Supaya tidak cepat radang tenggorokan, ya. Usahakan dalam satu hari 24 jam. Makan sayur dan buah perbanyak, gitu. Karena kita tahu ada antioksidan pada buah. Ya, kalau kita kurang, kita harus minum tambahan. Vitamin dan mineral. Olahraga dalam rumah saja. Ya, kalau di rumah tidak aman, dalam rumah saja. Kita bisa senam sendiri apapun. Setengah jam per hari. Usahakan. Senam sendiri. Gak bisa duduk, eh, gak bisa bangun. Gak bisa duduk. Sampai duduk. Ya, di Youtube sekarang udah banyak banget. Secara senam yang baik di rumah. Tidur kalau bisa 8 jam sehari. Tapi kalau sulit, ya 6 jam. 6 sampai 7 jam, it's okay. Tapi terputus-putus, tidur siang boleh. Ya. Jangan merokok, setambahin. Jangan minum alkohol. Minum vitamin dan obat harus teratur. Jika ada obat, minum obat dengan teratur juga, ya. Dan konsultasi kepada dokter jika ada keluhan. Ya, keluhan apapun, segera pergi ke dokter. Nah, ini berlaku untuk semua orang. Termasuk yang otoimun. Tetapi orang otoimun harus ingat bahwa minum vitamin tambahan, vitamin D terutama, dan juga vitamin C, dan minum obat teratur. Obat jangan dilepas. Tapi harus ingat, obat otoimun itu menekan imun sistem. Jadi sebaiknya tetap tinggal di rumah. Ya, kalaupun ke kantor, jangan setiap hari. Kalau perlu, ada keterangan dari dokternya, bahwa masih minum imun supresan. Kalau kita memberikan imun supresan, harus ada penjelasan, ya. Karena orang ini kasihan. Dia punya comorbid otoimun. Dia ke kantor. Lalu yang kita tidak tahu, sekarang lagi hot imun di seseorang alamnya, dia akan lebih mudah tertular, ya. Jadi kita harus memaklumi orang pasien-pasien kita yang otoimun. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, ini pasien dengan gangguan sistem imun tidak hanya pada penyintas otoimun. Kita tidak bilang penderita. Ya, penyintas. Penyintas artinya orang dengan otoimun yang berjuang. Berjuang untuk melawan otoimunnya tentu dengan kontrol obat-obatan, kontrol dokter. Ya, namanya penyintas. Lebih halus bahasanya. Ya, lupus, syogren, dan lain-lainnya. Ada juga penurunan kekebalan. Kita ngomong imun sistem secara keseluruhan. Ya, penurunan kekebalan itu seperti imunodeficiency. Ya, kata lainnya HIV, misalnya genetic yang primer, lansia, lanjut usia di atas 60 tahun, itu sisi imun sudah mulai menurun. Orang yang minum obat-obatan, imunosupresan, kimoterapi, orang yang memberikan kanser. Tapi pada otoimun juga kita memberikan imunosupresan. Penyakit-penyakit kronik, gagal ginjal kronik, penyakit paru kronik, KTBC, dan lainnya, diabetes, hipertensi, dan banyak lagi. Dan alergi, jangan lupa. Alergi itu ada asma, rinitis alergi. Ya. Itu juga, apa namanya, sensitif terhadap lingkungannya. Sehingga dia mudah pilek, mudah batuk, ya. Dan orang-orang seperti ini kan harus minum obat terus-menerus. Sementara ada COVID, ya. Sementara beberapa obat ini menekan imun sistem. Ya, karena itu orang seperti ini, sebaiknya kalau masih dosisnya tinggi, steroidnya, atau obat-obat imun supresannya, sebaiknya di rumah dulu. Ya, slide berikut lagi. Kita lihat slide berikutnya. Ya, slide. Ya, nah. Untuk mencegah flare-up, kekambuhan, untuk pada penyakit autoimun, sebetulnya itu semudah mengatur gaya hidup. Jadi artinya, gaya hidup ini sangat menekan, ya. Menentukan, ya. Menekan imun sistem kalau kita gaya hidup yang ngacok, ya. Misalnya, konsumsi makanan yang sehat dan tetap aktif secara fisik. Olahraga secara teratur setengah jam sehari bisa di dalam rumah. Tergantung kekuatan olahraganya, ya. Kemudian, ketahui obat-obatan yang dikonsumsi dan obat-obatan yang bisa memicu penyakit, ya. Dan ingat, jangan cemas. Selalu bergembira, selalu senyum, ya. Don't worry, be happy. Memang sulit, tidak mudah semua orang punya masalah. Apalagi dengan COVID seperti ini, ya. Tetapi, berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, tergantung agama masing-masing, ya. Management stress, ya. Kita harus memanage stress kita, ya. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, apa yang disebut physical distancing? Dulu istilahnya adalah social distancing. Kalau social distancing, kita tidak bisa bersosialisasi seperti ini. Ya, jadi istilah itu jadi salah. Kita yang benar adalah physical distancing. Fisiknya kita berjauhkan. Minimal satu meter, tapi yang sebenarnya adalah dua meter sebenarnya, ya. Tapi, apa, kadang-kadang di supermarket hanya satu meter, ya. Jarak orang kalau membayar di kasir, itu berbaris satu meter, ya. Fisiknya yang jauh, ya. Kalau sosial, jangan jauh. Kita tetap HP, tetap telepon, tetap say hello via WA, tetap webinar seperti hari ini, ya. Sosial kita tetap jalankan, tapi physical distancing harus juga berjalan. Ya, jadi kita tidak ada social distancing, tapi yang ada adalah physical distancing. Sosialisasi kita tetap berhubungan lewat seperti ini, ya. Lewat internet, lewat Zoom, lewat Webex, ya. Ataupun WA, SMS, ya. Telepon, ya. Basket, ya. Banyak cara, ya. Untuk kita tetap bersosialisasi. Ya, tapi physical, ingat. Ya, tetap pakai masker kapanpun, ya. Ya, slide berikut. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Ini berlaku untuk orang otoimun dan yang bukan otoimun selama masa COVID. Karena semua harus menjaga ketahanan tubuh. Hanya bedanya orang yang otoimun harus lebih di dalam rumah, ya. Sering mencuci tangan dengan air mengalir sampai, apa, dan sabun selama 20 sampai 40 detik. Minimal 20 detik. Ya, desinfeksi benda-benda sekitar. Meja, gagang pintu, saklar lampu, HP, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Kalau kita baru masuk rumah, kita baru keluar, langsung ganti baju, langsung mandi, ya. Pakai sabun, ya. Langsung. Kalau yang nggak pakai jilbab, keramas, ya. Jadi itu harus kita jaga semuanya, ya. Berhenti rokok dan konsumsi alkohol, ya. Lakukan aktivitas fisik 30 menit sehari, olahraga ringan saja sekitar rumah. Ya, bahkan bisa di dalam rumah. Istirahat cukup, rekomendasi rata-rata tidur 7 jam per hari. Boleh tidur yang paling baik sebelum jam 11 malam. Ya, kalau bisa lebih cepat, lebih baik, ya. Tidur terputus, tidak apa-apa. Pidur siang 1-2 jam, itu oke. Usahakan berpikir positif. Jangan dengar berita-berita terus. Ya, kalau selama kita dengar berita, hoax, segala macam, kita tambah stres. Ya, nggak usah nyalain TV 1-2 hari, ya. Lagi kita nyalakan lagi. Ya, tetap kita ikuti berita. Tapi jangan berita itu menjadi kita stres. Makan teratur, berbanyak konsumsi buah sayur, beberapa suplemen, antioksidan, silahkan minum. Vitamin A, B, C, D, E, itu penting. Silahkan minum zinc, probiotik, silahkan. Ya, boleh diminum. Asal pada orang autoimun, jangan makan atau minum imun simulator. Ya, tapi kalau pada orang normal, boleh. Ya, pasien normal tidak ada autoimun, silahkan imun simulator justru baik, ya, untuk kondisi saat ini. Ya, tapi bukan saatnya sakit, sebelum sakit. Vitamin D ini penting. Ini vitamin matahari namanya, ya. Tapi pada orang autoimun, kayak lupus, sogren, tidak boleh kena matahari. Jadi, harus konsumsi vitamin D. Vitamin D ini ternyata bekerja untuk imun sistem. Dia reseptornya ada di semua bagian tubuh kita. Ya, jadi sebaiknya vitamin D itu tetap dikonsumsi oleh orang yang autoimun maupun bukan autoimun. Yang orang autoimun itu sangat kita anjurkan untuk meminum vitamin D karena dia tidak bisa kena matahari. Memang tidak semua autoimun bisa tidak kena matahari, sebagian saja yang tidak bisa, ya. Gak boleh keluar rumah, ya, kecuali mendesak sekali. Usahakan ventilasi rumah tetap baik dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Minimalkan penggunaan AC. Ya, yang paling bagus adalah udara bersih masuk ke dalam rumah. Ya, kemudian vaksinasi, ya. Untuk yang tidak autoimun, sekali lagi, untuk yang tidak autoimun, dianjurkan vaksinasi influenza dan pneumonia, ya, untuk mencegah infeksi sekunder, ya, kalau ada terkena. Paling tidak influenza pneumonia-nya bisa dicegah, ya. Kemudian perbanyak doa dan ibadah. Ini yang terpenting, ya. Kita tahu di akhir, setelah melakukan itu semua, doa dan ibadah pada Allah kita, ya. Pada Tuhan kita, ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, slide berikut. Nah, saya akan memberikan tips, ya, dari hasil yang semua tadi. Ini berlaku untuk semua. Pasien autoimun, pasien bukan autoimun, dan diri kita sendiri sebagai tenaga medis, ya. Kita harus jaga kebersihan pribadi cuci tangan dengan air mengalir atau sabun atau air sanitizer selama 20-30 detik. Tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Kalau bisa kita pergi pakai face shield. Sekarang banyak face shield yang ringan. Ya, karena takutnya kita lupa, kita sentuh wajah, kita belum cuci tangan. Ya, walaupun kita pakai masker. Tapi kalau pakai face shield, kita mau sentuh wajah, oh ya, ada face shield. Kita belum cuci tangan. Ya, kadang-kadang gatel di mana-mana, terus kita nggak sengaja, kita pengen garuk sedikit, ya. Jangan pernah melakukan itu lagi, kita new normal, ingat. New normal kita adalah cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir 20 detik sebelum menyentuh muka, ya. Nah, permukaan yang sering disentuh dapat berlaku disinfeksi pas seperti meja, pegangan pintu, HP, ya. Jadi kalau, oh apa namanya, kita sekarang sering mesin online, harus disuntik dulu, eh disuntik, sorry. Harus di, apa namanya, disemprot dulu dengan disinfeksi atau alkohol. Ya, di rumah saya begitu. Tepatis datang, barang, langsung sempat dulu, tunggu kering, terus baru kita buka, kita cuci tangan lagi pakai sabun setelah itu, ya. Oke, lanjut. Nah, physical distancing. Tadi kita udah tahu bedanya social distancing dan physical distancing. Menghindari pepergian dengan angkutan umum kalau nggak perlu jangan, ya. Seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, MRT, walaupun sekarang sudah dibuka untuk umum. Kalau nggak penting-penting amat, tidak usah keluar rumah, kecuali mendesak, menghindari kontak. Ya, jangan salaman, jangan pelukan, jangan cipik-cipik yang tidak. Cukup kita memberi salam saja, ya. Semua orang juga akan mengerti. Hindari kontak dengan orang yang batuk, ya. Karena itu saya selalu mengajukan pakai face shield, ya. Pakai masker dan face shield. Sedapat mungkin jaga jarak minimal 1 meter. Yang paling baik adalah 2 meter. Bila harus berobat ke rumah sakit, terapkan prinsip physical distancing dan kebersihan pribadi. Ya, gunakan masker bila mau keluar rumah. Selalu, biasakan. Kita new normal, masker adalah new normal. Kebiasaan yang harus kita lakukan pada zaman new normal. Hindari tempat keramaian. Bila terbiasa, terutama bila ruangan tertutup seperti mall atau bioskop, ya. Makin ruangan tertutup, makin tidak baik, ya. Kepala ini pakai AC, ya. Sehingga kalau orang ada bersin atau apa, rumah virusnya ada di sekitar situ terus, ya. Yang bagus adalah buka jendela, buka pintu pagi hari, ya. Supaya udara masuk ke dalam rumah. Ya, tips ketiga. Kita masuk tips berikut, ya. Ya, tips yang berikut. Nah, tips ketiga. Jaga kesehatan tubuh. Istirahat harus cukup. Kebutuhan tidur tiap orang bisa berbeda. Kita usahakan tidur sekitar tujuh jam per hari, tidur sebelum jam sebelas malam. Karena kalau sudah lewat jam 12, itu sudah beda lagi, ya. Jadi, kita sudah melawan biologi, apa namanya, biologi sirkadian dari biologisnya. Ya, jadi yang paling bagus sebelum jam 11, bisa. Ya, lambat-lambatnya jam 12. Makan teratur, berbanyak sayur buah. Dapat konsumsi tambahan multivitamin dan mineral. Zinc boleh ditambahkan, ya. Probiotik juga boleh. Antioxidan boleh, ya. Berhenti merokok dan konsumsi alkohol. Jangan diteruskan. Itu semuanya menurunkan imun sistem. Apalagi pada orang autoimun. Tetap usahakan melakukan olahraga ringan setengah jam sekitar rumah. Olahraga yang untuk masai badan kita tetap bisa bergerak, ya. Usahakan ventilasi rumah tetap baik. Sinar matahari dapat masuk. Ingat, hindari stres. Selalu berpikir positif. Saring berita yang dibaca agar tidak termakan hoax. Perbanyak doa dan ibadah. Beberapa suplemen dapat membantu dari tahan tubuh terhadap infeksi terhadap kapas. Misalnya, vitamin C, vitamin D, zinc, dan probiotik. Terus antioksidan juga bagus, ya. So, vitamin itu semua vitamin bagus. A, B, C, D, E. Biasanya. Terus antioksidan. Zinc, probiotik. Vitamin D itu penting sekali untuk semua orang. Tidak hanya penyakit autoimun. Karena reseptor vitamin D ada seluruh organ tubuh. Ya, sehingga seluruh bagian tubuh kita itu membutuhkan vitamin D. Vitamin D juga dapat didapat dari paparan matahari selama 5 sampai 15 menit per hari. Ingat, jangan lebih dari 15 menit. Jamnya, jam berapa? Jam 9 sampai jam 1. Range-nya lebar. Ya, tergantung letak kita di mana. Kalau semua kebustakaan tidak ada yang salah. Tergantung negara mana. Posisi kita di mana. Dan kalau terik jam 12 siang, cukup 5 menit saja. Ya, ingat. Kita nanti terbakar kulitnya. Bisa sunburn. Dan juga kita takut tanker kulit, ya. Jadi, jaga itu semua. Muka, jangan dijemur. Kita pakai sunblock muka. Tapi bagian lain, silahkan dijemur. Bisa tangan, lapak tangan, apa. Punggung tangan, punggung kaki, atau punggung kita. Itu bagus sekali untuk bisa dijemur. Jangan lama-lama, ya. 5 sampai 15 menit tergantung sinar mataharinya dan jamnya. Padahal khususnya penyakit lupus, penyintas penyakit lupus, atau syogren, ya. Beberapa penyakit lupus yang lain disarankan menghindari paparan sinar matahari karena dapat mencetuskan ketambuhan. Jadi, ini penting sekali, ya. Sinar matahari itu bukan membunuh virusnya, ya. Bukan, ya. Jadi, orang bilang kita berjemur. Kalau kita berjemur, ada matahari kok negara kita bisa kena corona. Jadi, jangan sampai salah, ya. Sinar matahari kita berjemur untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh. Vitamin D ini yang meningkatkan imun sistem kita. Memang virus akan mati setelah sekian jam. Betul, ya. Tapi bukan saat kita berjemur 5 menit terus virus kita mati. Bukan, ya. Itu ada timing virus mati sekian jam dijemur dalam matahari, bawah matahari. Jadi, persepsi-persepsi itu jangan sampai salah. Ya, slide berikut. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi slide. Silahkan slide. Nah, ini tip yang keempat, ya. Tips keempat sebelum masuk di rumah dan setelah beraktifitas. Ini berlaku juga untuk semua. Lepas alas kaki di luar rumah. Segera cuci tangan, menggunakan sabun, air mengalir. Sebelum kita menyentuh apapun. Hindari menyentuh, menyender, duduk, berbaring sebelum membersihkan diri. Dan pakaian harus segera kita ganti, ya. Kita langsung mandi, ya. Mandi, keramas, sikat gigi. Ya, semuanya deh pokoknya, ya. Mandi bersih, ya. Jadi, artinya betul-betul mandi pakai sabun, ya. Desinfeksi benda-benda yang dikenakan atau dibawa, sepatu, tas, sepatu, pakai alkohol, dibersihkan. Ya, semuanya harus dibersihkan. Tahu sekaki semua cuci sekali pakai, ya. Secara berkala, bersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Meja, saklar, pegangan lemari, keyboard, keran air, ya. Menggunakan deterjen dan air, ya. Kemudian, jangan mengibaskan pakaian kotor. Letakkan pada keranjang cucian, segera cuci dan menggunakan air hangat jika ada, ya. Bersihkan dan desinfeksi keranjang cucian menggunakan cairan desinfeksi, ya. Jadi, ini ada semuanya bagus kita lakukan. Namanya, kita usaha mencegah tidak tertular virus corona. Apalagi orang-orang autoimun, tolong diperhatikan. Kita, sebagai dokter, kita menyuluh atau mengedukasi pasien-pasien kita. Edukasi penting, dokternya harus mengedukasi kepada pasien. Ya, demi kebaikan semuanya. Tapi, kita juga harus menjalani hal ini. Karena ini berlaku untuk orang autoimun maupun bukan autoimun. Ya, slide berikut. Nah, komunikasi yang baik dengan dokter yang menangani. Jangan menghandikan obat rutin. Ingat, tanpa persediaan dokter. Banyak orang autoimun takut meneruskan obatnya. Dia menghentikan sendiri. Tapi, seorang bilang, gini, daya tahan saya tambah turun. Nah, saya bilang, tapi kambuh. Dia datang udah nyiri sendi. Saya bilang, nah itulah. Makanya, berhenti obat itu harus konsultasi dokter dulu. Jangan langsung ibu bapak berhentikan. Sekarang lebih repot lagi. Nyiri sendi kambuh. Yang lain kambuh. Kita harus kasih dosis tinggi. Sementara ibu kan udah daya tahannya begini. Ya, jadi obat-obat hanya boleh diberhentikan oleh dokternya. Nah, apabila terjadi keluhan sesek nafas atau saluran nafas, gunakan masker, tutup mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu dan bagian dalam siku. Tapi ingat, kalau ada demam di kesihalapan, sesek nafas, penurunan indera penghidup, penciuman berkurang, harus ke dokter. Batuk pilek tiga hari atau baru keluar dari luar kota, baru kontak dengan orang yang sakit atau dari luar negeri. Ya, harus segera kontak. Ya, jadi jangan sampai kita tidak ke dokter, kita hanya minum obat-obat biasa saja, ternyata itu kita ada COVID. Ya, jadi ingat di zaman ini, apapun kondisi yang nggak enak, segera ke dokter. Ya, terutama yang autoimun. Obat jangan di-stop. Ya, walaupun di bentukkan imun sistem, tetap tinggal di rumah dan konsultasi ke dokternya untuk misalnya dikurangi dosisnya. Ya, tetapi bukan berarti dia harus stop. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, apakah penghidup penyakit autoimun bisa hidup normal? Bisa, ya. Tapi dikontrol. Konsultasi kepada dokter dan menjalani gaya hidup yang sehat. Ya, buktinya Venus William, salah satu penderitaan Sjogren's Syndrome, dia bisa menjadi juara. Ya, tapi tetap dia kontrol ke dokternya untuk Sjogren's Syndrome-nya. Ya, slide berikut. Ya, slide. Nah, reversibilitas punya kondisi autoimun. Ini apa terus ya, kayak roda berputar ya. Positive thinking, feel good, regular exercise, eat better. Ya, terus ini kita jalani. Ya, perputaran orang, autoimun harus seperti ini. Ya, hindari faktor penyakit autoimun, stress, capek berlebihan, posisi sinar matahari bagi autoimun yang tidak boleh kena matahari. Ya, gaya hidup sehat, aktivitas fisik setengah jam per hari, olahraga dalam rumah, ringan olahraganya, makan makanan sehat, biasanya gluten. Glutennya dihindari, gluten free. Ya, gluten itu tepung-tepung terigu. Jadi, jangan banyak makan roti yang gandum. Apa namanya, tepung-tepung gandum dihindari, bakmi, bakmi, ya, dihindari. Kondisi autoimun memang tidak bisa sembuh. Tetapi dapat dikendalikan. Ya, marilah kita memberi edukasi kepada pasien-pasien kita bahwa autoimun itu bisa dikendalikan. Dengan positive thinking, feel good, regular exercise, then eat better. Oke, slide berikut. Nah, stay home untuk orang-orang autoimun. Perbanyak tinggal di rumah, ya. Tetap lakukan protokol kesehatan kalau keluar rumah, kalau terpaksa sekali. Ya, slide berikut. Saya kira ini slide terakhir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iris. Pekarannya sangat komprehensif, mulai dari COVID-19-nya hingga autoimun bisnisnya. Baik, belum kita masuk, jadi saya tanya-jawab. Mungkin saya persilahkan Dr. Jiani, ya, untuk membuatkan paparan singkat, ya. Ya, kepada Dr. Jiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya mencoba share dari slide saya, ya, dok. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin konfirmasi juga kalau saya bukan dokter, ya, dok. Saya produk spesialis dari Prodia. Jadi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya, Jiani, sebagai salah satu produk spesialis dari Prodia, akan menyampaikan informasi terkait laboratory aspect in autoimmune disease. Untuk pemeriksaan autoimmune sendiri, sebetulnya jauh lebih banyak daripada yang saya tampilkan pada saat ini. Untuk di Prodia ada sekitar 30 sampai 50 tes yang kita kerjakan sendiri ataupun yang dirujuk ke lab lain atau rumah sakit lain. Namun, pada kesempatan kali ini, mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa saja yang memang esensial dan juga sudah kita kerjakan sendiri secara mandiri di Prodia. Jika dibagi menjadi, berdasarkan positioningnya, tes-tes autoimmune ini dapat dibagi menjadi empat, yaitu untuk yang predictive, screening, penunjang diagnosis, dan juga untuk yang monitoring. Yang pertama, untuk tes-tes screening, itu adalah ANA-IF. Merupakan tes screening yang paling umum ya, mungkin Bapak dan Ibu dokter juga sudah sering mendengar atau sudah sering merujuk tes-tes ini gitu. Salah satunya ANA-IF yang pertama, di Prodia sendiri untuk ANA-IF yang kami kerjakan, itu sudah dikomputerisasi. Jadi, standarisasi pembacaan hasilnya juga sudah terstandar, waktu pengerjaannya juga cepat, dapat mengidentifikasi pola campuran, juga memiliki referensi database lebih dari 115 ribu pola gitu. Jadi, sudah lebih terstandar. Untuk sensitivitas dan spesifitasnya juga kesesuaian juga sudah sangat tinggi, jadi kita sudah menggunakan yang komputerisasi. Kemudian, untuk substrat sendiri yang digunakan untuk pemeriksaan ANA-IF juga merupakan substrat kombinasi. Jadi, ada Heptone Stencel dan juga Primate Liver. Nah, karena ini merupakan substrat kombinasi, maka dari itu dapat meningkatkan spesifitas pembacaan, juga menyediakan referensi pembacaan side-by-side. Heptone Stencel juga merupakan substrat dengan coverage antigen yang cukup banyak gitu ya. Jadi, dapat mendeteksi 100 sampai 150 autoantigen. Nah, ini di sini ada pada tabel, ada beberapa contoh daftar antigen yang dapat dideteksi dari selain Heptone Stencel yang menjadi substrat kombinasi ANA-IF di Prodia. Jadi, sudah cukup banyak dari berbagai kelompok dan juga sejenis dari autoantigennya. Kemudian, mengapa kita harus melakukan pemeriksaan ANA-IF terutama pada tahap screening untuk autoimun? Karena berdasarkan dari daftar ini atau tabel ini dapat dilihat ya Bapak Ibu Dokter sekalian bahwa untuk prevalensi ANA pada penyakit autoimun itu cukup tinggi, terutama pada penyakit-penyakit yang sistematik. Jadi, memang untuk yang sistematik, dia itu 80 sampai 100 persen terdeteksi. Suaranya tidak terdengar, Ibu Jandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai ya, Bu Giani. Tadi saya tidak bisa mendengar suaranya dan ternyata audiens yang lain juga tadi saya tanya via WA tidak terdengar nih suara Bu Giani. Kalau suara saya terdengar ya, kita masuk saja ke sesi diskusi tanya-jawab ya. Belum selesai dok, sebentar ini videonya. Oh belum selesai, oke. Oke, ini sudah terdengar lagi suaranya, silakan. Sudah terdengar, Prof, suara saya? Dok, sudah terdengar? Sudah, sudah. Saya lanyi-lanyi sedikit lagi ya. Oke, silakan. Tindak ke sini ya, Pak. Oke. Apakah suara saya terdengar sekarang? Halo? Iya, sudah terdengar. Sudah terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk prinsip pemeriksaannya, pada bagian permukaan dari biochip atau pada slide, itu sudah di coating dengan antigen. Next. Kemudian, antigen tersebut atau slide tersebut akan diberikan sampel dari pasien. Dan jika ada autoantibody di situ, maka akan terbentuk ikatan dari antigen dan autoantibody-nya. Next. Kemudian akan diberikan lagi fluorescence conjugate dengan autoantibody yang merupakan konjugasi dan sudah diberikan fluorescence. Sehingga untuk hasil-hasil yang positif, itu akan berpendar di bawah Microsoft fluorescence. Next. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh pola fluorescensi dari NIF. Jadi cukup banyak juga pola-polanya gitu. Dan pola-pola tersebut ini juga merupakan salah satu kelebihan dari NIF. Karena pada analisa kita tidak dapat melihat pola-pola ini. Dan pola-pola ini juga cukup penting karena dapat berasosiasi dengan jenis-jenis penyakit autoimun yang tertentu. Next. Kemudian ini juga jenis-jenis dari polanya. Berdasarkan dari guideline, itu dibagi menjadi empat. Negatif, nuklear, sitoplasmik, dan mitotik. Kemudian nanti akan didiferensiasi lagi menjadi yang lebih spesifik. Next. Nah, untuk pelaporan hasil dari NIF ini juga menggunakan cut-off 1 banding 100. Jadi nanti, next, pada hasil itu akan terlihat pola fluorescensi, kemudian titernya berapa, dan kemungkinan penyakit terkaitnya itu apa saja. Next. Ini merupakan contoh hasil dari pemeriksaan NIF. Jadi di sini sudah dijabarkan hasilnya itu positif atau negatif, kemudian berapa titernya, dan juga pola apa yang berhubungan dengan, penyakit apa yang berhubungan dengan pola tersebut. Jadi biasanya satu pola itu ada beberapa penyakit. Dan di sini sudah dijabarkan juga apa saran selanjutnya. Biasanya ada pemeriksaan lanjutan. Next. Nah, untuk interpretasi dari hasil NIF ini sendiri, juga untuk hasil-hasil yang positif, next, 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 itu ada tiga kemungkinan. Jadi yang pertama itu memang penyakit autoimun, yang kedua adalah non-autoimun, dan yang ketiga adalah individu sehat. Kemudian untuk hasil yang negatif, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah penyakit autoimun dengan autoantibodi selain anak. Biasanya ini terjadi pada kasus-kasus yang memang autoimunnya itu organ spesifik. Atau kemungkinan bukan penyakit autoimun. Biasanya penyakit-penyakit autoinflamatori yang memang bukan autoimun dan tidak memiliki antigen atau antibody. Next. Pada kondisi-kondisi autoimun apa saja yang dapat menyebabkan NIF positif, ada tiga kondisi di sini yang saya dapatkan dari berbagai jurnal. Itu yang pertama adalah konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang panjang, biasanya berupa hidralazin ataupun prokainamid. Kemudian juga infeksi kronis, seperti infeksi EBV, hepatitis C, TBC, dan lain sebagainya. Dan juga pada beberapa kasus kanker juga ditemukan NIF yang positif. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan gejalanya. Next. Kemudian selain itu, pada individu sehat juga terdapat NIF yang positif. Nah biasanya memang insidennya itu tidak banyak. Jadi memang biasanya hanya di bawah 5%. Kemudian dari relasi-relasi atau dari kerabat ke pasien SLE juga biasanya ditemukan NIF positif. Pada usia tua di atas 60 tahun juga biasanya ditemukan NIF yang positif dan juga pada ibu hamil. Next. Nah di sini contohnya, jadi untuk titer-titer yang di bawah 1 banding 100, itu nilai positifnya lebih tinggi dibandingkan yang di atas 1 banding 100. Nah maka dari itu, Prodia menggunakan cut off 1 banding 100. Dan juga memang NIF ini direkomendasikan memang screening untuk pasien-pasien dengan gejala tertentu, bukan untuk orang sehat. Next. Kemudian selain ANA, ada juga pemeriksaan screening itu asma dan amai F. Jadi kalau yang tadi itu kan umum untuk NIF, sedangkan untuk asma dan amai ini sudah lebih spesifik. Jadi asma atau anti-smood muscle antibody juga merupakan pemeriksaan untuk screening dalam rangka penegakan diagnosis dari autoimun hepatitis tipe 1. Kemudian prevalensi asma juga cukup tinggi pada IH 40-90%, sedangkan yang kedua itu AMA-IF adalah anti-mitokondrial antibody, merupakan pemeriksaan untuk membantu diagnosis PBC atau primary biliary liver cirrhosis. Di Prodia juga sudah disediakan ada panel pro-ALD yang isinya adalah asma, ama, dan juga ANA-IF. Ataupun dapat melakukan pemeriksaan asma ama dan ANA-IF yang terpisah atau secara tunggal. Mungkin untuk yang asma dan ama ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi Profrino nanti pada tanggal 25 Juli. Kemudian selanjutnya, untuk dari pemeriksaan, dari metode pemeriksaan, next, next, asma dan ama IH ini juga karena sama-sama menggunakan metode indirect immunofluorescence, maka yang didapatkan juga akan berupa pola-pola yang berpendar seperti ini. Jadi, berbeda dengan tadi ANA-IF, untuk asma dan ama, substrat yang digunakannya adalah red kidney dan juga red stomach. Next. Selanjutnya, untuk pelaporan dari hasil asma IH juga sama, menggunakan cut-off yang sama dengan ANA-IF, yaitu 1 banding 100. Dan jika kurang dari 1 banding 100, itu bisa disarankan pemeriksaan autoantibody lain ataupun pemeriksaan lainnya. Next. Untuk hasil ama IH juga sama, untuk pelaporannya adalah di cut-off 1 banding 100, dan jika positif, itu disarankan pemeriksaan ama M2, yaitu pemeriksaan lanjutan untuk penegakan diagnosis dari primary biliary cirrhosis. Next. Selanjutnya, untuk screening, itu adalah antinetrophil citoplasmic antibody dengan metode yang sama juga, yaitu indirect immunofluorescence, atau yang dikenal dengan ANCA-IF. ANCA-IF ini digunakan untuk mendeteksi antibody IgG terhadap citoplasmic granulosit, atau yang dikenal dengan ANCA, pada sampel pasien ANCA-associated vasculitis. Untuk AAV sendiri, ini juga mencakup tiga jenis, yaitu GPA, EGPA, dan juga MPA. Next. Di sini dapat dilihat, next. Di sini dapat dilihat bahwa pada konsensus dari previous, pada konsensus dari Chapel Hill tahun 2012, bahwa untuk ANCA-associated vasculitis ini ada tiga, dan ini bisa dibantu screening-nya oleh pemeriksaan ANCA-IF. Next. Jadi untuk hasil pemeriksaan dari ANCA-IF juga itu nanti akan mendapatkan dua jenis fluorescence atau dua jenis pola. Yang pertama adalah C-ANCA atau pola citoplasma, dan yang kedua adalah P-ANCA, perinuklear pola. Jadi polanya itu ada dua jenis, yaitu yang ada pada seluruh citoplasma granulosit, dan tidak mewarnai inti sel, dan ada juga yang hanya ada di sekitar inti granulosit saja. Dan kedua pola ini juga akan berhubungan dengan jenis penyakitnya. Next. Next. Jadi di sini untuk pola C-ANCA itu berasosiasi dengan enzim protease 3 atau PR3. Prevalensinya ada sekitar 70% untuk penyakit GPA. Dan pola P-ANCA itu berasosiasi dengan enzim mieloperoxides atau MPO, dan prevalensinya 75% pada MPA, juga 40% pada EGPA. Untuk C-ANCA itu lebih spesifik, karena berasosiasi hanya dengan enzim protease 3 saja. Namun untuk P-ANCA itu berasosiasi dengan beberapa jenis enzim. Jadi seperti MPO, granulosit spesifik elastase, DNA-bound lactoferrin, dan lain sebagainya. Next. Nah, maka dari itu untuk rekomendasi pemeriksaan atau penegakan diagnosis dari AAV ini juga terdapat rekomendasi untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan lanjutan jika polanya yang didapatkan adalah C-ANCA, maupun pemeriksaan lanjutan jika pola yang didapatkan adalah P-ANCA. Hal tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi enzim yang memang terdeteksi pada pemeriksaan ANCA-IF. Nah, ini ya untuk rekomendasinya. Jadi dari hasil positif itu dilihat polanya seperti apa, kemudian ada pemeriksaan lanjutannya. Kemudian metode IF yang digunakan juga di Prodia adalah yang difiksasi menggunakan etanol, dan juga merupakan gold standard untuk pemeriksaan ANCA. Next. Untuk cut-off-nya berbeda dengan ANA-IF dan ASMA-AMA-IF, untuk hasil ANCA-IF ini cut-off-nya adalah 1 banding 10 untuk titerantibutinya. Jadi di atas 1 banding 10 itu sudah dinyatakan positif, moderate, ataupun kuat. Next. Next. Kemudian selanjutnya ada beberapa juga untuk pemeriksaan lanjutan setelah melakukan pemeriksaan screening. Itu yang pertama adalah ANA-PROFIL. Nah, berbeda dengan ANA-IF yang tadi merupakan pemeriksaan semi-kuantitatif, untuk ANA-PROFIL ini pemeriksaannya adalah kualitatif. Dan dapat mendeteksi autoantibody terhadap beberapa macam jenis antigen dalam serum atau plasma dalam waktu yang bersamaan. Untuk metodenya juga yang digunakan berbeda, dia menggunakan metode strip-blood atau immunoblood. Dan jenis antigen yang digunakan juga berbeda, yaitu native antigen atau antigen yang telah dipurifikasi. Berikut merupakan contoh antigen yang dapat dideteksi oleh pemeriksaan ANA-PROFIL. Jadi, antigen-antigen ini juga yang memang berasosiasi dengan jenis-jenis penyakit autoimun yang umum. Seperti SLE, kemudian skleroderma, kemudian Sjogren's Syndrome, ataupun rheumatoid arthritis. Next. Ini merupakan contoh dari strip-nya ya. Jadi, ANA-PROFIL ini langsung mendeteksi 15 jenis antibodi secara bersamaan. Kemudian di sini juga ada penambahan antibodi DFS-70. Dan jika antibodi tersebut positif, maka penyakit autoimunnya itu tidak mengarah ke penyakit autoimun yang sistemik di masa depan. Next. Next. Untuk prinsip pemeriksaannya, sama seperti pada imunosai pada umumnya ya. Jadi, sampel akan diinkubasi dengan strip, kemudian nanti akan terjadi reaksi dan terjadi perubahan warna. Maka dari itu perubahan warna dari intensitas strip-nya inilah yang kemudian akan diartikan sebagai positif ataupun negatif. Next. Jadi, pelaporannya seperti ini. Nanti ada negatif, borderline, positif, dan positif kuat. Jadi, untuk sinyal dari intensitasnya itu akan dibagi menjadi 4 kelas. Dan ini akan dilaporkan pada contoh hasil yang dapat dilihat oleh kita bersama-sama. Next. Nah, jadi seperti ini contoh hasilnya. Ini adalah contoh hasil anai F yang positif sentromer B. Di sini kelasnya adalah plus 3. Nah, jika dilihat pada interpretasi, penjelasan dari plus 3 itu adalah positif kuat. Dan yang paling bawah, di sini juga ada kontrol yang sama-sama harus positif kuat juga. Untuk penyakit-penyakit yang berasosiasi juga dapat dilihat pada hasil. Jadi, di sebelah sini sentromer B disebutkan apa saja penyakit-penyakit yang biasanya memiliki antigen sentromer B seperti SLE ataupun primary biliary cirrhosis. Next. Kemudian untuk penunjang diagnosis selanjutnya ada anti-DSDNA. Nah, untuk anti-DSDNA ini berbeda dengan anak profil yang tadi dapat mendeteksi berbagai macam antigen. Anti-DSDNA ini sudah lebih spesifik. Dan biasanya memang dianjurkan untuk pasien-pasien yang memang sudah gejalanya itu lebih spesifik mengarah pada lupus. Untuk metode-metode yang digunakan juga ada banyak. Tetapi tentu saja Prodia di sini menggunakan metode yang paling spesifik dan juga sensitif. Next. Nah, di sini. Next. Dapat dilihat, untuk penyakit sistemik lupus erythematosus, autoantigen yang paling sering ditemukan adalah DSDNA. Prevalensinya 60-90%. Next. Ini merupakan tabel perbandingan dari sensitifitas metode-metode anti-DSDNA. Nah, di sini ada berbagai macam metode. Untuk anti-DSDNA NCX yang digunakan di Prodia itu adalah memiliki sensitifitas yang paling tinggi di antara kelima metode ini dengan spesifisitas yang sama. Sama bagusnya yaitu 99%. Next. Nah, kemudian untuk anti-DSDNA di ELISA juga ini kami sudah melakukan pembaruan. Jadi, dari metode lama ke metode baru juga sudah lebih baik. Pertama, dari segi sampel. Sampelnya bisa merupakan serum atau plasma untuk metode baru. Kemudian stabilitasnya juga lebih panjang di suhu dingin untuk metode baru dan pelaporannya sudah lebih firm. Jadi, positifnya itu lebih dari sama dengan 100 unit per mili dan negatifnya kurang dari 100. Next. Sehingga hasil anti-DNA ini sudah lebih jelas gitu. Dan klinisnya sudah dapat memberikan saran kepada pasien memutuskan tindakannya seperti apa selanjutnya. Next. Kemudian apa yang membedakan metode anti-DSDNA yang lama dengan yang baru itu adalah penggunaan dari substratnya. Jadi, untuk antigen yang digunakan pada mikroplatenya itu berbeda. Untuk yang lama itu anti-DSDNA-nya dengan protamin sulfat. Dan ini tidak spesifik untuk lupus. Sedangkan yang baru itu kompleks anti-DSDNA-nya juga dikombinasikan dengan nukleosom. Anti-nukleosom. Yang juga merupakan salah satu antibody yang sering ditemukan pada penyakit lupus. Sehingga sensitifitasnya dapat meningkat. Next. Kemudian selain untuk penunjang diagnosis, anti-DSDNA ini juga dapat dilakukan untuk monitoring. Jadi, pemeriksaannya itu untuk pemantauan bisa 1-3 bulan sekali jika memang lupusnya itu aktif penyakitnya. Bisa juga ditambah pemeriksaan lain, penunjang. Ataupun 4-6 bulan sekali jika aktivitasnya rendah. Jadi, memang harus dilihat juga seperti apa aktivitas dari penyakit pada pasien tersebut. Next. Ini adalah contoh pelaporan dari anti-DSDNA. Di sini ada hasilnya berapa, berupa kuantitatif, kemudian nilai rujukannya berapa, dan satuannya. Next. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang diagnosis lainnya, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Prof. Iris terkait miastenia gravis. Ini untuk pemeriksaan anti-ACHR juga merupakan salah satu pemeriksaan untuk penunjang diagnosis dari miastenia gravis. Penyakit miastenia gravis ini juga merupakan penyakit autoimun yang disebabkan oleh kegagalan transmisi neuromuskular akibat adanya autoantibody yang menghambat sinyal pada neuromuskular junction. Jadi yang awalnya berliku-liku seperti ini, kemudian dihambat sinyalnya dengan adanya autoantibody sehingga terjadi paralysis pada musselnya. Next. Kemudian ini merupakan contoh-contoh tes-tes diagnostik untuk miastenia gravis dan di sini disebutkan salah satunya untuk pemeriksaan serologi adalah untuk anti-ACHR. Jadi spesifitasnya itu 80-90% pada pasien yang general miastenia gravis Namun tidak hanya anti-ACHR, jadi ada beberapa lagi seperti yang tadi ya ada anti-MAS dan juga ada anti-ACHR yang low affinity. Jadi sekitar 7-8% pada pasien miastenia gravis itu terjadi yang dikenal sebagai double serum negatif. Jadi tidak memiliki antibody anti-ACHR maupun anti-MAS yang dikenal sebagai secara negatif miastenia gravis. Next, nanti ada rekomendasi. Kemudian untuk jenis-jenis anti-ACHR itu juga ada 3 jenis yaitu ada yang anti-ACHR binding, modulating, dan blocking. Untuk yang diperodia sendiri, yang kita periksakan adalah anti-ACHR binding. Mengapa? Karena jenis anti-ACHR tersebut yang paling banyak ditemukan sekitar 90% itu terdeteksi positif pada pasien miastenia gravis. Next. Jadi untuk pemeriksaan di prodia, jenis antibody yang dideteksinya adalah anti-ACHR IgG binding. Kemudian hasil positifnya 90% pada generalized mg dan 50-70% pada ocular mg. Anti-ACHR juga tidak berkorelasi dengan keparahan penyakit dan sensitivitas spesifisitasnya juga di atas 90%. Next. Untuk interpretasi hasilnya, metode yang digunakan adalah metode ELISA, kemudian interpretasi hasilnya itu cut off-nya 0,5 nanomolar per liter. Jadi jika di atas lebih dari sama dengan 0,5 itu sudah dinyatakan positif. Next. Ini adalah contoh dari hasil pemeriksaan anti-ACHR. Di sini nanti ada hasilnya berapa tertulis, kemudian nilai rujukannya adalah negatif dan satuannya. Next. Ini merupakan salah satu algoritma juga rekomendasi untuk pemeriksaan anti-ACHR. Jadi memang jika pasiennya itu sudah disaspek miastenia gravis, dapat melakukan pemeriksaan anti-ACHR, dan jika hasilnya positif, itu sudah dapat menegakkan diagnosis dari miastenia gravis. Namun jika hasilnya negatif, itu masih ada beberapa jenis lagi pemeriksaan serologis maupun pemeriksaan fisik yang dapat membantu diagnosis dari miastenia gravis. Next. Kemudian, pemenjang diagnosis selanjutnya itu adalah anti-mitokondrial, anti-bagi, atau AMA-M2. Nah, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan lanjutan dari screening AMA dan asma IF. Jika hasilnya AMA IF-nya positif, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan AMA-M2. Mengapa kita harus melanjutkan pemeriksaan ini? Karena terdapat subtipe dari jenis-jenis AMA, yaitu M1 sampai M9. Akan tetapi yang paling berkorelasi dengan primary biliary cirrhosis adalah AMA-M2, dengan prevalensi 96%. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah betul pasien tersebut menderita PBC dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan AMA-M2. Next. Untuk metode pemeriksaannya, sama tadi seperti anti-ACHR, yaitu dengan ELISA, dengan interpretasi hasil cut-off kurang dari 20 relative unit per mili. Next. Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, dan juga pemeriksaan terbaru, itu adalah pemeriksaan prediktif di Prodia berdasarkan genomic, yaitu pemeriksaan imun risk. Jadi pemeriksaan ini mengidentifikasi low penetrance genetik varian. Variasi genetik yang low penetrance sebagai prediksi ataupun untuk mengetahui risiko secara genetik terkait penyakit autoimun dan juga alergi. Next. Jadi untuk penyakit-penyakit autoimun dan alergi itu... Next. Berbeda dengan monogenic atau genetic disorder, yang di mana terdapat satu mutasi genetik itu dapat langsung menyebabkan adanya penyakit. Untuk penyakit-penyakit autoimun dan alergi ini dikenalnya dengan polygenic disorder. Next. Dikenal dengan polygenic disorder ataupun complex disease atau penyakit kompleks. Next. Mengapa hal tersebut dikatakan seperti itu? Karena pada penyakit tersebut terjadinya, adanya terjadi interaksi berbagai gen dengan juga berbagai environment sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Next. Kemudian apakah yang dideteksi pada pemeriksaan imun risk? Yang dideteksi adalah adanya single nucleotide volimorphism atau SNIP. Jadi, SNIP-SNIP inilah yang kemudian dideteksi dan dilihat bagaimana risikonya berdasarkan populasi yang ada saat ini. Jadi, jika terdapat SNIP pada beberapa, polimorphisme pada beberapa SNIP yang terdeteksi, itu kemudian akan dikalkulasi sebagai overall risk score dan kemudian akan keluar sebagai prediksi genetik berdasarkan genomik untuk suatu penyakit tertentu. Next. Next. Nah, kemudian previous. Untuk imun risk ini apa saja penyakit, scoop of analysis atau penyakit-penyakit yang tercover? Di antaranya ada tujuh. Yang pertama, darah reumatoid artritis. Kemudian ada psoriasis, SLE, alopecia areata, vitiligo, allergik rinitis, dan juga atopic dermatitis. Next. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, di sini juga saya menyampaikan bahwa di Prodia sekarang sudah menyediakan tiga jenis pemeriksaan untuk SARS-CoV, yaitu yang PCR COVID, kemudian yang serologis, anti-SARS-CoV, dan juga untuk rapid test anti-SARS-CoV, IgG, dan IgM. Next. Kemudian untuk memudahkan pasien juga Prodia sudah menyediakan home service, gitu. Jadi, tidak usah keluar rumah, petugas kami bisa datang home service ke rumah Bapak Ibu pasien sekalian. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti bisa dikontak ke kontak Prodia di 15830. Next. Nah, selain itu, Prodia juga sudah menyediakan mobile apps yang dapat di-download di App Store untuk IOS, dan juga dapat di-download di Google Play untuk Android, sehingga untuk memudahkan agar tidak usah ngantri. Jadi, bisa diregistrasi online dan kemudian datang ke cabang Prodia hanya untuk mengambil darah saja. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga selalu sehat. Saya kembalikan ke Dr. Ingrid. Oke. Oke, terima kasih presentasi dari Ibu Gianni, produk spesialis dari Prodia. Baik, kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Ini saya lihat di kolom chat baru ada satu pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Ini saya bacakan terlebih dahulu dan mungkin bisa langsung dijawab Prof. Iris. Dan kalau masih belum ada pertanyaan, nanti saya yang akan bertanya. Jadi, ada pertanyaan dari Dr. HM Teja Seputra. Beliau katakan pada tayangan di TV, itu yang berbicara, misalnya ada tentang tayangan tentang informasi COVID-19 gitu, misalnya. Nah, yang berbicara ini malah ketika berbicara membuka masker. Menurut Dr. Teja Seputra, ini bisa jadi contoh yang jelek untuk masyarakat. Nah, menurut Prof. Iris bagaimana, Prof? Ya, betul. Jadi, kontradiksi ya. Sebetulnya kalau dia tidak punya penyanyi TV, mungkin dia hanya sendiri atau jawab dari yang lain. Jadi, mungkin dia bisa seperti itu. Ya, kayak kita sekarang, saya bisa buka masker, karena saya di ruangan saya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nah, tetapi memang itu bisa menjadi salah kaprah, karena kadang-kadang pakai masker, suaranya nggak jelas. Bicara dengan pasien, pasien juga selalu, apa ananya berapa kali gitu ya, karena dia juga pakai masker, saya juga pakai masker. Nah, tetapi memang seharusnya, kalau kita memberi contoh yang baik, memang mic-nya harus baik, dan maskernya bisa saja nggak terlalu mempel gitu, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita juga pakai masker. Seharusnya demikian. Yang benarnya sih harusnya begitu. Karena masyarakat kita, pendidikannya kan beda-beda. Masyarakat kita pendidikan dari yang nggak sekolah sampai yang sekolah tinggi. Yang sekolah tinggi mungkin dia bisa mengerti, oh ya dia diurangan mungkin sendirian, karena dia lagi siaran, dia jauh dari yang lain. Tapi kalau orang yang nggak, oh ya juga nggak pakai masker, bisa seperti itu. Jadi, sebaiknya memang itu harusnya dibicarakan. Padahal kalau tentang edukasi-edukasi ya, hanya takut suaranya nggak jelas, jadi suara baiknya memang mesti, apa namanya, ini yang bagus. Misalnya, pikernya seperti itu. Saya kira sih bisa saja pakai masker, tetap akan jelas suaranya. Lebih bagus pakai masker justru. Karena kita new normal. New normal itu memperlihatkan pakai masker itu yang normal. Seperti itu. Apalagi di teman masyarakat. Saya sangat setuju dengan dokter yang menanyakan barusan. Sebetulnya bagusnya menurut saya pakai masker. Tetapi karena kita orang sama-sama dokter, kita tahu bahwa itu memang kemungkinannya dia sendirian di ruangan itu. Paling di belakangnya ada orang. Tapi kan dia betul-betul sendiri sebetulnya ya. Tetapi untuk sekolahnya kurang, ya memang demikian. Ya, itu lah. Takutnya salah persepsi ya dok ya. Itu yang kita takutkan. Ya, Prof. saya juga setuju dengan Prof. Iris. Sebenarnya kan kalau tayangan di TV kan teknologinya udah canggih ya. Jadi, mestinya tidak terlalu khawatir kalau misalnya pakai masker, terus suaranya jadi nggak jelas gitu. Terus kalau misalnya untuk pemirsa yang tunar umuh, kan sebenarnya ada yang mengalih bahasakan. Atau sekarang juga ada masker yang di bagian mulutnya itu transparan, berupa plastik. Jadi, bisa gerakan mulut dari si pembicara pun bisa terbaca gitu. Baik. Ini ada lagi pertanyaan, Prof. Pertanyaan kedua. Apakah pasien autoimun minum obat seumur hidup, Prof? Dari Dr. Edna Twisuselo. Ya, baik. Jadi, penyakit autoimun sekali lagi itu merupakan penyakit inflamasi kronis. ya, peradangan kronis ya. Jadi, kalau kita bilang sembuh, biasanya pasien nanya, dok, saya bisa sembuh nggak sih dok? Gitu. Tapi saya juga harus serang. Saya tidak akan memberi, apa namanya, harapan-harapan yang manis ya kepada pasien. Kita hanya bilang demikian. Sebetulnya penyakit autoimun nggak usah ditakutkan. Itu tidak ada bedanya dengan alergi, asma, hipertensi, diabetes. Terus, itu sama saja. Yang penting, kita bisa dikontrol dengan obat, dengan hidup yang benar. Kita akan memberikan, kan, contoh-contoh cara hidup protokol, apa kesehatan dari tiap-tiap penyakit kan beda-beda. Tapi, secara umum tentu sama. Misalnya, nggak boleh lokok, nggak boleh misalkohol. Itu kan sama, minum obat teratur, tidur teratur. Itu kan sama protokol seperti itu. Hanya bedanya obatnya lain-lain. Nah, itu memang tetap kita harus bilang pada pasien itu penyakit semua hidup yang harus kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan ikhlas. Nah, itu yang penting. Di pasien, saya ada penyintas autoimun. Saya penyintas diabetes misalnya ya. Dan saya harus ikhlas. Nanti way of life-nya, gaya hidupnya, itu memang udah gaya hidup penyakit autoimun. Dia memang nggak usah ngiri lagi. Saya nggak perlu makan di hutan. Saya nggak ngiri, kalau orang nggak makan, apa-apa makan di hutan saya. Saya nggak ngiri. Dia akan cari roti gluten-free. Misalnya seperti itu. Jadi, gaya hidupnya dia robah. Ya, tetapi ini perlu waktu. Perlu edukasi ulang-ulang pada pasien. Kalau obatnya sumur hidup nggak? Obatnya bisa setidak sumur hidup bila mana dia terkontrol. Autoimunnya yang kita sebut remisi. Nah, remisi itu artinya dia terkontrol autoimun bisa tanpa obat. Tetapi jangan lupa vitamin D itu harus terus diminum sumur hidup walaupun dosis kecil. Karena orang autoimun sebagian kayak esograin, kayak lupus, itu nggak boleh kena matahari. Jadi, kalau vitamin D-nya rendah, itu bisa mencetuskan autoimunnya kambuh. Kalau vitamin D rendah. Karena itu vitamin D itu harus stabil. Ya, maupun kita belum buka part of the nation vitamin D, tapi kita pakai yang luar negeri dulu. Minimal 30 nilainya. Ya, jadi vitamin D itu 3 sampai 6 bulan kita bisa pulang lagi. Ya, seperti itu. vitamin D merupakan salah satu yang mempeninggikan imun sistem kita di semua penyakit termasuk autoimun. Ya. Oke, Prof. Terima kasih. Jadi, memang intinya kita yang punya autoimun yang memang harus ikhlas menerima dan memang kalau minum obat seumur hidup ya memang harus diterima juga dengan ikhlas ya, Prof. Terus menyambung yang tadi, Prof. tadi, Prof, menyatakan tentang gluten-free diet. Nah, apakah setiap pas dengan autoimun memang harus berdisiplin dengan gluten-free diet, Prof? Apalagi kan kadang-kadang suka ada yang ngeluh, oh, kalau gluten-free diet banyak yang mahal misalnya, Prof. Itu bagaimana, Prof? Kalau apakah memang harus selalu gluten-free diet? Ya, ya. gluten-free memang belum dianut oleh semua dokter ya. Memang. Tetapi, kita pada imunologi kita melihatnya begini. Orang makan obat imunosupresan, orang makan antibiotik, itu semuanya bisa menyebabkan likiga, kebocoran pasusus, leakage ya, apa namanya leakage. Memang baiknya memang diberi probiotik. Karena probiotik sendiri pada autoimun itu bagus sekali hasilnya. ya, sehingga mencegah terjadinya likigat. Nah, sudah mendapat banyak imunosupresan, itu memang saya sering memberikan probiotik, ya, untuk melindungi ususnya itu. Ya, nah, pada apa namanya, kasus itu, dan gluten salah satu juga masalahnya yang menyebabkan likigat. Itu masalahnya. Ya, jadi beberapa makanan, nah, beberapa menyebabkan likigat. Nah, kalau beberapa orang kita bisa laksanakan tanpa gluten, nah, saya perhatikan memang belum ada peninan khusus saya lakukan, tetapi dari kepustakaan banyak sekali yang apa, menyatakan bahwa dengan kita tidak makan gluten pada orang autoimun, itu autoimunnya jauh lebih baik. Kemudian, saya terapkan pada pasien beberapa yang nurut itu memang autoimunnya lebih cepat remisi. Jadi, obat-obat bisa saya kurangi perlahan-lahan, bukan segera ya, perlahan-lahan bisa saya kurangi, itu akan lebih baik hasilnya. Ya, jadi, sebenarnya takin tulus, tidak ada ruginya kalau kita mencoba ke situ. Ya, karena tidak ada sangat baik. Beberapa dokter juga belum bisa menerima konsep ini, tapi kalau dari segi imunologinya sangat masuk di akal. Ya, baik Prof, terima kasih. Menyambung lagi, Prof, kalau tadi terkait probiotik, segala, misalnya nih, ada pertanyaan, segala macam makanan dan minuman fermentasi, sebenarnya bagus nggak sih buat pasien autoimun? Ya, tergantung fermentasinya apa ya, banyak kayak minum yogurt, kefir ya, boleh saja, itu baik karena dianggap juga sebagai kayak probiotik ya, tetapi di awal kan tadi terlalu asam sekali juga, jadi sedikit demi sedikit. Biasanya konsultasikan ke dokternya, banyak orang yang bilang untuk saya minum di akut aja deh, itu sih untuk enak aja di mulut enak ya, tetapi probiotiknya apa, apa namanya, maksudnya, bakterinya belum tentu masih hidup ya, jadi kita harapkan, jadi kita harapkan betul-betul bakterinya memang masih hidup yang bisa membantu apa di pencernaan di usus ya, karena itu kan bakteri-bakteri baik, istilah kita secara awam kita bilangnya itu bakteri-bakteri baik ya, karena dia menyehatkan tubuh kita ya, di usus, nah seperti itu, jadi sebetulnya boleh saja, tetapi selalu berkasih tahu ke dokter yang merawatnya, ya jadi ada orang juga senang minum jahe, apalagi lagi covid kayak gini, jahe merah merah berat mah, jahe selangit ya, boleh, karena jahe merah di tenggorokan enak, saya juga minum jahe merah waktu itu ya, karena tenggorokan juga lebih enak, jadi gak apa-apa, jadi yang kita bikin sendiri semuanya gak apa-apa ya, dosis kecil, tapi kalau yang kita gak tahu, kita beli, itu hati-hati, karena semua kelebihan juga tidak baik, ya kemudian kalau jahe, serai, manis itu boleh aja, gak apa-apa, ya silahkan, ya tapi yang kita bikin sendiri ya, kunyit juga bagus ya, untuk yang bikin kita sendiri semuanya, ya. Ya Prof, ini pas banget Prof, ada yang bertanya, ini dokter Elmira, tadi menyambung juga, misalnya ada pasien nih, suka minum rimpang-rimpangan, ya yang empon-empon itu, misalnya jahe, serai, kayu manis, nah tadi kan Prof, katakan itu tidak apa-apa, nah ini ada pertanyaan, bagaimana mengkombinasikannya dengan obat-obatan rutinnya? Ya, jadi sebetulnya obat-obat rutinnya jangan disatukan, ya jadi dikasih waktu, ya jarak, misalnya pagi-pagi, saya ingin, apa-apa, minum jahe merah dulu, atau malam anget-anget, boleh, gak apa-apa, ya jadi, boleh, pokoknya, apa-apa yang dari Indonesia, itu sebenarnya, rempah-rempah kita bagus sekali, sebetulnya, ya jadi, apa, remedi-remedi itu, misalnya sangat setuju sekali, karena saya juga suka, untuk hal itu ya, dan sekarang lagi banyak, mempelajari dokter Ingrid, yang lebih jagonya nih, ahli herbal, saya mesti belajar, mungkin bisa menambahkan, apa, pengetahuan pada kita semua, berbagi pengetahuan tentang ini, tapi saya setuju terus terang aja, tapi, apa namanya, tetap dikasih jarak waktu, dengan obat-obatan, ya, dan tujuannya tentu, kalau kita udah tahu, apa namanya, tentang, remedinya itu, itu, itu lama-lama, obat-obat pun bisa kita kurangi, karena target, daripada kita, kita ini adalah, remisi, artinya, obat seminam, seminimal mungkin, bahkan, kalau bisa stop obat, hanya vitamin D, yang kita teruskan, pasien-pasien, sudah banyak yang remisi, tapi, kalau dia kambuh, dia tahu apa yang harus dilakukan, ya, baik, bisa menambahkan, ya, baik, Prof, terima kasih, jadi, ya, mungkin saya izin menambahkan, jadi, seperti, empon-empon itu, misalnya, jahe, sete, bunyi, tubuh lawak, misalnya kayu manis, itu memang baik, ya, karena bersifat, antioksidan, kemudian, antiinflammasi, jadi, kita bisa mendapatkan juga, manfaatnya, untuk pasien-pasien autoimun, dan, untuk jarak, dengan obat-obatan standar, biasanya, kita pakai, patokan, minimum, 2 jam, jaraknya, Prof, jadi, untuk menghindari, interaksi, walaupun mungkin, kita saat ini, belum tahu, apakah ada interaksi, dengan obat-obatan standar, atau tidak, tapi, untuk amannya, kita memberikan, jarak, biasanya, 2 jam, Prof, yang mungkin, yang, kalau untuk, apa, jam, apa, herbal, tanaman obat Indonesia, saya kira, sangat baik, dan, mungkin, kalau untuk, pasien autoimun, yang penting, kita hindari, yang bersifat, imunostimulan, ya, Prof, karena ada beberapa, herbal, yang memang, bersifat, imunostimulan, kuat, jadi, tapi, selain itu, kita masih bisa pakai, ya, Prof, malah, banyak memberi manfaat, itu saja, Prof, tambahan dari saya, kemudian, ini, belum ada pertanyaan lagi, dari, Dr. Ingrid, ya, boleh dilihat, di kolom Q&A, dok, ada pertanyaan, sorry, Q&A, di More Option, ada Q&A, paling atas, More Option, di bawah, di bawah, di menu yang bawah, ada More Option, oh, ternyata di situ ya, bukan di chat ya, betul, biasanya memang di dua-duanya, oke, ini kok nggak ada ya, sebentar, sebentar, di scroll ke bawah, ada pertanyaan, oh, iya, sebentar ya, oke, kok nggak ini ya, tutup aja, dok, pakai kursor ke bawah, iya, iya, sebentar, saya, ini ada yang bertanya, pada pasien autoimun, adakah fase berhenti stop obat, Prof? oh, iya, silahkan, Prof, jadi memang sebetulnya, dari dokter, ya, 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 Prof, 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 yang saya katakan tadi, sebetulnya tujuan kita dari remisi, remisi memang stop obat ya, atau minimal, dengan dosis minimal, ya, yang penting, apa, autoimunnya terkontrol dulu, ya, terkontrol dengan obat-obatan, olahraga, ya, kemudian, apa namanya, herbal yang tadi dikatakan, yang bukan bersifat imunistimulan, ya, jadi tentu itu boleh, ya, jadi, tapi harus juga makanan diet, diet makanan sangat menentukan, ya, jadi kalau tadi gluten itu, nothing to lose, silahkan untuk dicoba, untuk hindari, badan akan lebih enak, semuanya akan lebih baik, karena gluten itu salah satu, yang menyebabkan dikigat, dikigat saya sudah katakan juga, bisa karena obat-obatan di monosuppressant tadi, atau steroid, ya, jadi jangan sampai usus kita dirusak lagi, ya, jadi sebaiknya, kalau obatnya kita masih terus, makanannya kita ketatkan, ya, itu akan lebih baik, dan lama-lama, istirahat, jangan stres, jangan sampai, ya, itu harus dilakukan semuanya, ya, jadi lama-lama obat dikurang, kurangin, kurangin, dan tentu kontrol teratur, ke laboratorium, sesuai dengan, dari dokternya, ya, sesuai dengan dokternya memberi, kapan harus kontrol lagi, itu penting, ya, dan jangan lupa vitamin D, sekali lagi, ya, vitamin D ini saya berkali-kali, harus katakan, luka autoimun, itu sangat terasa, ya, jadi, walaupun, apa namanya sedikit, tetap, karena beberapa tidak boleh kena matahari, ya, intinya itu, karena vitamin D itu meningkatkan imun sistem, dan mengontrol imun sistem kita. Ya, ya, terima kasih Prof, jawabannya sangat jelas, ini ada pertanyaan lagi, dari dokter, dia, Ayu, Prof, izin bertanya, apakah pasien, SLA, Sjolgen, dan miastenia grafis, itu sama sekali tidak boleh berjemur, karena tadi, kalau misalnya sudah terkontrol, apakah tetap tidak boleh berjemur, gitu, walaupun misalnya hanya sebentar. Ya, jadi sebetulnya, kalau dia jalan saja, di matahari gak apa-apa, jalan kan, dia berjalan, ya kan, tapi bukan berjemur khusus ya, berjemur kita diem, memang sengaja kita paparkan, apa namanya, bagian yang kita mau jemur, ya, khusus untuk Sjolgen dan lupus, itu yang jangan, ya, kalau yang lain masih oke, ya, tapi Sjolgen dan lupus itu karena sensitif, jadi kita bilang fotosensitif, ya, jadi artinya kalau misalnya kena matahari, itu pipinya jadi merah, ya, seperti itu, ya, kita sih fotosensitif, nah, itu salah satu titir ya, untuk penegakan lupus, itu fotosensitif salah satunya, ya, jadi jangan sampai, apa namanya, pada pasien-pasien tertentu, ya, tapi kalau, kalau bisa pakai payung, mau jalan panas pakai payung, gak ada salahnya kan, seperti itu. Ya, Prof, terima kasih, ini juga ada sambungan pertanyaannya, ternyata jadi, sebenarnya tadi sudah sedikit, sudah lumayan terjawab oleh Prof Iris, yang tentang, misalnya, ada Sjolgen, ada lupus, kan tadi fotosensitif, terus tipsnya bagaimana, kalau memang terpaksa, harus terpapar sinar matahari, dalam waktu lama, tadi Prof memberi tips, misalnya pakai payung, gitu ya, Prof, pakai topi, atau ada tips lain, Prof, kalau memang dia harus terpaksa, terpapar dalam waktu lama, gitu. Jadi, memang pakai sunblock, ya, sunblock, itu yang pertama, sunblock, kemudian, kacamata hitam, ya, dilindungi kacamata hitam, ya, atau tangan panjang, sudah pasti, celana panjang, blok panjang, atau celana panjang, tangan panjang, itu ditutupi, dan payung, ya, jangan malu, kita harus pakai payung topi, ya, topi yang lebar, usahakan seperti itu, ya, jadi, kalau sepertinya, kalau sudah seperti itu, ya, ini ditutupin, kayak orang pakai cadar, akhirnya, ya, itu akan lebih baik lagi, karena pipinya, ya, kan ini yang sensitif, itu di pipi, sebetulnya, ya, jadi, sebetulnya, harus ditutupin, ya, kalau terpaksa, dia harus bekerjaan, biasanya pakai payung, itu sudah aman, tapi sandok, jangan lupa, ya, seperti itu, oke, Prof, terima kasih, kemudian, ini, Prof, ada pertanyaan, apa, yang mengalami kelumpuhan palpebra superior, bisa kembali lagi, ya, tergantung, biasanya, kita konsultasi ke dokter syaraf, ya, dokter neurologi, ya, neurologi, dokter utamanya, di PGP utama, ada dokter penangkap utama, dari neurologi, kemudian, biasanya, dari konsultasi ke imunologi, ya, apakah, melihat, adakah, atau imun yang lain, atau tidak, biasanya, kita berkonformasi seperti itu, tapi tetap ikuti, dari neurologinya, biasanya, obat nestinon, terkadang, dikonsultasi juga, ya, itu, nah, biasanya, membaik, membaik, ya, biasanya bisa, dia, apa, kelopak matanya, terbuka lagi, dari petosisnya, ya, tapi, ikuti diet, apa, atau kemudian, jangan capek, itu semua diikuti, tetap, kaitan untuk autoimunnya, tetap harus diikuti, nah, tapi, jangan lupa, harus ke dokter sana, ya, dokter neurologi. ya, baik, ya, memang, mesti kita, ya, seperti, apa, dikonsulkan juga, ya, dengan spesialis neurologi, kemudian, pertanyaan berikutnya, Prof, ini terkait dengan, COVID-19, Prof, bagaimana, penggunaan hidroksikloroquine, pada pasien autoimun, Prof, kalau misalnya, pasien tersebut, terkena COVID-19, Ya, justru, orang yang udah, apa, autoimun, biasanya, kita kasih hidroksikloroquine, itu salah satu, malahan, untuk lupus, itu yang diancurkan, ya, jadi, sebetulnya, untuk pasien-pasien autoimun, yang sudah pakai hidroksikloroquine, tidak ada masalah, ya, sekarang, apa, dari WHO, beberapa waktu yang lalu, itu mencabut, bahwa tidak boleh diberikan hidroksikloroquine lagi, tapi, ternyata, dari lanset itu, sudah, mereka mencabut juga pernyataan itu, dari lanset, ya, bahwa itu ada, yang meneliti, itu ternyata tidak benar di penelitiannya, nah, sekarang, WHO sudah memberikan izin lagi, pemakaian hidroksikloroquine, sebetulnya, di kita dipakai dosis tidak tinggi, ya, 200 sampai 400 miligram, tetapi, di Amerika, atau di luar sana, mereka memakai 600 sampai 1000, yaitu efek samping bisa kemana-mana, ke mata, ke retina, ke liver, ke jantung, bahkan yang terakhir, kan, jadi, memang, segala sesuatu yang hiper dipakai, tentu menyebabkan efek samping, yang tidak diinginkan, sedangkan untuk orang otoimun, hidroksikloroquine sangat-sangat berguna, ya, mengurangi inflamasi, nyari sendi, pari pasien lupus, syogren, banyak sekali kita memberikan hidroksikloroquine, ya, jadi, apa namanya, bahkan dari PAPDI, dari IDAI, dari PDPI, memberi pernyataan bahwa hidroksikloroquine tetap kita akan pakai untuk COVID, itu sudah ada pernyataan dari, kita-kita semua, ya, bahwa kita tidak setuju, WHO mencabutnya, tapi kan dosisnya kita kan dikecil di sini, ya, jadi, tapi ternyata saya, ya, sudah menyatakan silahkan dipakai lagi, tapi dengan dosis yang disesuaikan, tentu ya, seperti itu, jadi, tidak usah khawatir, yang sudah meninum hidroksikloroquine malahan terlindungi, ya, artinya, bukan pencegahan, ya, tetapi, bisa diteruskan pemakaiannya, tapi ya, kita harapan tidak akan COVID, ya, kita harapan. Ya, Prof, terima kasih. Jadi, ini juga, kebetulan, Dr. Alisa Dikin ini juga menanyakan, untuk pasien-pasien yang normal, yang kena COVID-19, itu apakah tetap diberikan hidroksikloroquine, tadi sudah dijawab oleh Prof Iris, bahwa memang, selama ini, kita masih, perhimpunan PDP, dan, apa, PAPDI, dan lain-lain, itu tetap, mengancurkan pemberian hidroksikloroquine, ya, Prof, walaupun, sempat ada, solidarity trialnya, disempat dihentikan, gitu ya, Prof, tapi memang, manfaatnya, pertimbangan manfaat, dan risikonya, kita melihat lebih besar manfaatnya, gitu ya, Prof. Ya, oke, ini ada lagi, Prof, kita sambung, kita kembali lagi ke diet, kalau untuk pasien autoimun, itu bagaimanakah diet terbaiknya, bagaimana dengan diet keto, Prof, ada yang bertanya, seperti itu. Saya tidak menganjurkan, sama sekali untuk diet keto, ya, jadi autoimun, adalah orang yang harus, makan kecukupan, ya, bukan tidak makan karbo sama sekali, karena karbo juga dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, 4 sehat, 5 sempurna, ya, atau gizi seimbang, ya, tetap karbo dibutuhkan, ya, cuma, kalau orang sudah overweight, karbonya dikurangin, tapi bukan berarti, dia tidak makan karbo, jadi kalau untuk orang autoimun, itu tidak boleh diet keto, ya, tidak, ya, tapi mengurangi gluten, itu oke, ya, gluten kan tepung terigu, tapi bukan nasi, bukan yang lain-lain, gitu, karena tepung kan banyak, tepung singkong, tetap kita makan, gitu, gantinya banyak, tepung beras, tetap dimakan pada orang autoimun, hanya mengganti tepung terigunya saja, tapi tepung-tepung tetap boleh dimakan, jadi, ada gluten free namanya, ya, jadi, tapi sudah banyak sekarang produk gluten free, kue-kue yang enak-enak kemarin nebaran, itu banyak sekali, sudah dijual gluten free produk, ya, jadi kita bersyukur untuk itu, jadi, tidak usah khawatir, untuk pasien-pasien kita yang autoimun, itu memang sudah ada, untuk gluten free produk, memang akibatnya saya juga aneh, tapi ini mahal, saya juga bingung, ini mahal, gitu, tapi sudah, mungkin itu suatu ngetrend gluten free, gitu ya, ngetrend. Iya, iya, Prof, ini Dr. Maya juga menyambung pertanyaan keduanya, apakah semua vaksin memang kontraindikasi, Prof, untuk semua pasien autoimun? Ya, jadi begini, kalau autoimunnya betul-betul sudah terkontrol dengan baik, anaknya negatif, ya, bisa tiga simpan, semua normal, kita masih bisa memberikannya, ya, kita, tapi tentu konsultasi ke dokter, ya, tetapi saya harus tegas dulu, lebih baik tidak dulu, karena takut salah kaprah, ya, jadi biasanya saya cek dulu semuanya, tapi kalau dulunya pernah berat, atau imunnya pernah berat, misalnya anaknya di atas ribu, itu biasanya sampai sekarang pun saya lebih baik tidak memberikannya, karena biar bagaimana juga, apa, vaksin itu akhirnya kan terbentuknya antibody, itu endpointnya, antibody terbentuk, ya, tapi pada orang autoimun, sayangnya kerjanya error, jadi antibody-nya menyerang tubuh sendiri, mengaktifasi itu, apa, menyerang tubuh, nah ini yang kita tidak inginkan, ya, jadi kalau untuk kondisi saat ini, orang yang autoimun, ada tidak ada vaksin, buat dia sementara masih sama, jadi tetap, apa namanya, jaga, apa, kondisi new normal ini, ya, harus menjaga, ya, tapi bagi orang yang tidak autoimun, tentu kita sangat-sangat mendambakan vaksin COVID-nya, supaya kita mendapat herd immunity yang sebenarnya, bukan yang alamiah seperti saat ini, ya, jadi itu yang kita sangat mengharapkan, ya, untuk vaksin, tapi untuk orang autoimun, belajar dulu, nanti aku konsentrasi, ya. Oke, Prof, terima kasih, ini ada, ada satu pertanyaan, eh, tetapi ini sebenarnya keluar topik, Prof, tentang, eh, urtikaria, eh, enggak apa-apa ya, Prof, boleh ya, misalnya ada pasien dengan urtikaria, dia bertanya, apakah perlu dilakukan tes panel alergi, oh, ini pertanyaan dari dokter Hardini, ya, ya, urtikaria, untuk mencari faktor pencetus, ya, karena ada asma, ridis alergi, dermatis atopi, urtikaria, tetap saya, biasanya saya, kalau sudah tidak ketahuan, itu saya periksa IgE atopi, ya, IgE atopi, itu, karena mereka ada 54 panel, kalau di media, itu, jenis, itu bagus sekali, kita bisa lihat, paling tidak, kita tahu faktor pencetusnya, ya, jadi, saya anjurkan untuk IgE atopi, IgE atopi, kita bisa diperiksa saja, karena, karena ada yang kita ingin IgE atau tidak, ya, jadi, kita bisa diperiksa IgE atopi, Indonesia, 540, dan juga IgE total. Oke, Prof, terima kasih. Ini tadi, ada juga pertanyaan sambungan, tentang hidroksikloroquine, dari dokter Wijanarko, Prof, dokter Wijanarko ini bertanya, berapa lama, penggunaan hidroksikloroquine, untuk kasus autoimun, Prof? Ya, itu sebetulnya bisa lama, ya, bisa sampai setahun, ya, maslah, kita ingat, sebaiknya kita cek ke dokter mata dulu, cek retina, retina kita oke atau tidak, ya, jadi kita harus periksa dulu ke dokter mata, kita beri pengantar ke pasiennya, ke dokter mata, mohon ada kontraindikasi tidak untuk memberikan hidroksikloroquine, itu dokter matanya sudah mengerti, untuk retinanya, kalau retinanya oke, kita bisa memberikan, kemudian kita berikan juga penyeluhan edukasi kepada pasien, ini sekarang bisa kondisi bagus, boleh pakai hidroksikloroquine, 1x200 mg setelah makan pagi, seperti itu, tapi bila mena matanya kabur, mohon segera di stop hidroksikloroquine, lapor ke kami, ke kitanya, sebagai dokternya, dan kita konsultasi lagi ke dokter mata, atau dia langsung ke dokter mata untuk cek retinanya, jadi segala macam obat yang akan kita berikan imunosupresan, ataupun steroid, harus dikatakan ada efek samping atau tidak, efek sampingnya dijelaskan kepada pasien, misalnya steroid, karena dia keenakan makan steroid, itu juga bisa menyebabkan, apa, glaucoma, glaucoma, tekanan bola mata meningkat, nafsu makan tinggi, gulanya naik, jadi hati-hati, setiap pasien autoimun tanyakan, ada sakit kencing apa, manis apa enggak, diabetes, hipertensi, karena kalau kita memberikan steroid, itu semua akan naik, di situlah ada keuntungan kita, memberikan hidroksikloroquine, di samping, apakah steroidnya enggak bisa, di samping juga, kita bisa memberikan imunosupresan yang lain, imunosupresan yang lain juga kita harus jelaskan, itu akan menekan imun sistem, di masa covid ini, stay at home, di rumah saja, ya kalau, semanapun, tidak hanya masker, tetapi juga pakai face shield, harus pakai face shield, untuk semua autoimun, saya pesankan, tidak hanya masker, kalau keluar rumah, kalau terpaksa keluar rumah, pakai face shield, jadi itu sangat penting, double, jadi kita supaya, kita enggak lupa, kita kadang-kadang mau kegatel, ada face shield, oh iya ada face shield, cuci tangan pakai sabun dulu, kalau enggak ada face shield, kita lupa, kita langsung megang mata kita, atau kucuk-kucuk hidung, ya maupun pakai masker, jadi untuk semua autoimun, masker, face shield, kalau keluar. Terima kasih Prof, ini ada yang menyambung lagi, tadi kita sempat bahas, imunostimulan, ini ada dokter Handoko, bertanya, tapi beliau, menanyakannya, spesifik, imunomodulator, jadi tidak memakai istilah, imunostimulan, jadi, pasien autoimun, yang sedang dalam fase pengobatan, perlukah pemberian suplemen, seperti imunomodulator, jika memang pasien itu, atau memang, atau perlu minum, apakah pemberian imunomodulator tersebut, dapat memicu si tokin storm, pada pasien tersebut Prof? Jadi, saya memberikan sedikit, pengertian imunomodulator, imunomodulator artinya, yang memodulasi imun sistem, bisa meningkatkan, itu namanya imunomodulator, tapi bisa juga menurunkan, itu namanya imunosupresan, jadi pada kasus autoimun, yang kita berikan, imunomodulator, yang sifatnya, imunosupresan, menekan imun sistem, yang menekan, antibody, yang hiperaktif, kita tidak boleh, memberikan imunostimulan, yang meningkatkan, karena end pointnya, adalah, kalau imunostimulan, juga mengaktifasi antibody, tapi antibody yang aktifasi, menyerang tubuh sendiri, jadi pengertiannya, adalah sekali lagi, pada orang autoimun, yang kita memberikan, imunomodulasi, yang menekan, imun sistem, imunosupresan, kita tidak boleh, memberikan yang, mensimulasi, karena itu juga, mengaktifasi semuanya, jadi, cytokine somnya, juga ikut, terbentuk lebih, ini lagi, jadi perang, di dalam tubuh, kita sendiri, jadi, hanya orang yang normal, yang boleh, minum imunostimulan, tapi imunostimulan, itu sebelum, tentu sebelum sakit, harus diberikannya, pada saat sakit, kita harus ikuti, protokol, yang sudah ditetapkan, oleh dokter-dokternya, protokol COVID seperti apa, ikuti dokternya, yang merawat, ya, tapi, sewaktu kita masih sehat, belum COVID, ya, kita bisa memberikan, imunostimulan, pada orang yang bukan, otoimun, ya, seperti itu, terima kasih, prof, ini, saya lihat, belum ada pertanyaan lagi, saya tanya, satu lagi deh, prof, tadi, dalam presentasi, prof, prof, menyatakan, bahwa, faktor yang berpengaruh, pada penyakit, autoimun, adalah, pertama, genetik, kedua, gaya hidup, ketiga, lingkungan, tetapi, yang, ternyata, cukup sangat, atau yang paling berpengaruh, adalah gaya hidup, ya, prof, karena kalau genetik saja, belum tentu, dia muncul, gitu kan, nah, gaya hidup yang seperti apa sih, prof, yang benar-benar memang bisa, yang sangat berpengaruh, terhadap munculnya, penyakit autoimun tersebut, prof? Ya, ya, kalau gaya hidup, memang, yang sembarangan makan, terutama, ya, jadi, kepada pasien autoimun, biasanya, kita tidak boleh, makan makanan, yang mengandung satu warna, ya, penyedap, MSG, ya, pemanis buatan, ya, seperti itu, ya, itu yang kita hindari, ya, warna, ya, terus apa namanya, itu semuanya harus kita, apa, edukasi kepada pasien, ya, jadi, jangan cari misalnya, yang terlalu warna-warna, ya, itu, itu tidak bagus, ya, apalagi sekarang kita tidak tahu, ada yang pakai satu warna pakaian, atau tidak, seperti itu, ya, jadi harus berhati-hati, vaksin, MSG, ya, oke lah, kita makan di restoran, misalnya tidak COVID, atau kita mau jajan, di restoran pasti pakai MSG, ya, kalau misalnya dua minggu sekali, oke, kita makan itu hanya sedikit sekali, ya, atau seminggu sekali, oke, ya, tetapi jangan tiap hari, ya, hari-hari di rumah itu sudah way of life kita, no vaccine, no MSG, no pewarna, no penyedap, ya, seperti itu, no pengawet, makanan kaleng, itu, ya, itu way of life kita, harus kita ubah, gaya hidup, tidak merokok, walaupun sedikit, coba, enggak, no rokok, no smoking, no alkohol, ya, itu semua bisa menurunkan imun sistem kita, ya, tidak merokok, tidak ada alkohol, ya, kemudian yang tadi penyedap, ya, pemanas buatan, pewarna, ya, itu semuanya pengawet, ya, itu tidak boleh, itu out of the box, ya, ya, itu dulu prinsipnya, kemudian kita melangkah lagi, oh, ya, orang auto imun, bagusnya kita ada liquid, kita makan obat-obat imun supresan, makan steroid, oke deh glutennya saya hindari dulu deh, kasihan usus saya mencernah terlalu ini, gitu ya, memang gluten kebanyakan untuk orang yang IBD, ya, IBS, IBD, irritable disease, ya, jadi apa namanya, apa, kelainan auto imun di usus, ya, itu otomatis, pasti gluten nggak boleh, tapi sebaiknya yang lain pun, yang bukan IBD atau IBS, itu pun apa namanya, kita anjurkan kurangi gluten, kalau bisa tidak sama sekali selama masih pengobatan, ya, supaya obat-obat bisa maksimal kerjanya, khususnya juga bekerja baik, penyerapan obat lebih optimal istilahnya, seperti itu, dan cepat remisi, itu tujuan kita, stop obat, jadi harus semangat, orang auto imun harus stop obat, tujuan akhirnya stop obat, tapi vitamin D sekali lagi jangan, karena beberapa orang auto imun tidak boleh kata vitamin, apa matahari, ya, itu awasannya. terima kasih Prof, sangat jelas, ini ada pertanyaan dari Youtube Prof, bagaimana pengobatan pasien auto imun yang terinfeksi COVID, mungkin maksudnya protokolnya bagaimana, ya, dan apakah ada usaha ekstra untuk pencegahan bagi pasien auto imun? Kalau sudah terkena, saya katakan tadi, ikuti protokol daripada dokter yang merawatnya, dokter paru yang merawatnya, itu sudah ada protokolnya, ya, jadi ikuti itu, mengenai auto imunnya, biasanya kalau kondisi, apa, pneumonia seperti itu, kita stop dulu beberapa obat auto imunnya, biasanya dikonsultasikan kepada dokter auto imunnya, ya, biasanya ada kontak antara dokter yang merawat COVID dengan itu bagaimana, atau pasiennya biasanya sekarang sudah WAWA dokter, sudah hal yang biasa, ya, sekiranya, jadi, apa, biasanya kita stop dulu obat-obatnya, karena itu menekan imun sistem, ya, jadi, apa namanya, kita ikuti proseduralnya, ya, kecuali kalau itu sekali, itu sekali mungkin kita kurangi dosis, tergantung berat ringannya, COVID-nya, ya, jadi itu harus kerjasama, antara dokter yang merawat, dengan dokter yang merawat auto imunnya juga, ya, jadi biasanya ada komunikasi, biasanya zaman sekarang itu semua kita berkomunikasi antara dokter yang satu dengan dokter yang lain, demi kepentingan pasien, ya, oke, terima kasih Prof, kalau yang untuk pencegahannya, tadi juga sebenarnya sudah sering Prof ulang, bahwa, ya, untuk pasien auto imunnya memang harus stay at home, ya, sebisah mungkin, sebisah mungkin, gitu ya Prof, itu yang pencegahan yang paling pokok, kemudian untuk beberapa harus kerja, misalnya dapat pasien, aduh, gimana ya saya mesti kerja, HRD saya selang-seling, kita biasa selang-seling, beberapa saya harus menuliskan keterangan surat, bahwa memang dia menderita ini, dapat obat ini, dan biasanya selang sehari maksudnya, iya, iya Prof, beberapa kantor juga ada kebijakan, yang misalnya selang-seling, seminggu sekali, itu mungkin enggak Prof, misalnya seminggu kerja, seminggu off, itu masih bisa enggak Prof, kalau untuk auto imun? Ya, sebetulnya, kalau seminggu masuk terus ya, jadi bagus, misalnya Senin, Rabu, Jumat, minggu depannya dia sasa kemis, nah itu ada yang menerapkan seperti itu, kalau satu kantor, bagus sekali ya, minggu ini dia Senin, Rabu, Jumat, minggu depan sasa kemis, jadi gantian dengan pegawai lainnya, itu lebih baik daripada tiap hari, kemungkinan dia lebih udah capek, lebih mudah terkena kan, lebih, karena dia tahannya menurun, ini lebih bagus dia selang-seling, daripada sehari kosong, sehari full gitu, iya, iya Prof, jadi emang bagusnya selang-seling per hari ya Prof, iya, kalau dikanya seminggu sekali, lebih bagus lagi ya, iya, ini ada pertanyaan dari Dr. Siti, Prof, selain pemeriksaan auto imun, dengan Ana, untuk penyakit rematik, remotoid artritis, mungkin ini maksudnya, pemeriksaan apa lagi yang bisa dikerjakan Prof? Nah ini Dr. Bujiani nih, harus menjelaskan nih, banyak ya, Pak Ana, anak IEF, remotoid artritis, ya, BGCP, mungkin, BGCP, iya, izin menjawab Prof, jadi untuk pemeriksaan auto imun, selain Ana, itu untuk remotoid artritis, biasanya memakai anti-CCP IgG, jadi untuk serologisnya, biasanya setelah Ana, IF, itu ada anti-CCP IgG juga, gitu, terima kasih Bujiani, ini ada pertanyaan, dari Dr. Gracia Andrayani, Prof, berapakah dosis harian ideal, vitamin D untuk pasien auto imun? Ya, jadi gini, dosis idealnya tergantung levelnya dia berapa, yang paling bagus adalah, dia periksa ke laboratorium, biasa kita memang belum punya cut off, tapi tetap kita pakai yang dua negeri punya, 30 sampai 100, tapi kalau misalnya di bawah 20, saya biasanya langsung memberikan 5000 international unit per hari, vitamin D, jadi kita masih jarang yang 5000, ya mungkin ada farmasi yang lagi mau bikin, atau sedang bikin, tapi biasanya 1000 saya sudah bikin minum 5 biji, bisa sekaligus, bisa juga dia pagi 2, siang 2, malam 1, bisa tergantung, tergantung pasiennya, saya selalu bilang, bagaimana nyamannya pasien, kalau enak bisa semua, mahnya nggak apa-apa, 5 sekaligus, oke saya bilang, jadi pasien dikasih, kelonggaran-kelonggaran, pilihan, tapi yang penting obatnya masuk, ya nanti, saya biasanya kalau udah gitu, kalau di bawah 10, itu rendah, 7, 8, atau 15, di bawah 20, itu biasanya nggak cukup, hanya sebulan, 2 bulan, 5000 unit, ini sih pengalaman, nggak ada patokan, tergantung dokternya masing-masing nanti, habis itu saya cek lagi, saya ulang lagi, ya dari situ saya bisa, targetnya biasanya 50 lah, kalau bisa, itu aman, kalau dia turun-turun, ya 40, 30, kan normalnya 30 sampai 100, ya jadi, 40, 50 lah, kita harapkan seperti itu, ya Prof, jadi kita, misalnya kalau, apa, kadarnya itu misalnya rendah, misalnya 10, misalnya, nggak apa-apa ya Prof, langsung 5000 air, dan itu kita tidak perlu khawatir, toksisitasnya ya Prof ya, khawatir, karena dokter lain, ada yang memberikan, 50 ribu, seminggu misalnya, atau 2 minggu, injeksi, ada yang oral, macam-macam ya, khususnya, tapi kalau saya, pakai titik aman aja deh, 5 ribu masih, ya baik Prof, terima kasih, ini ada pertanyaan, dari dokter Konsa, Prof maaf, ayah saya, didiagnosis, multiple sclerosis, dari hasil MRI-nya, tetapi kenapa, dari hasil anak, panelnya, itu, ya, bisa saja, begitu ya, kalau anak IF, bisa saja negatif, anak profile positif, karena memang, mereka berbeda, dalam hal pemeriksaan, nanti dokter, ini tolong bantu, menjawab, seringkali, anak IF-nya, negatif, anak profile positif, tapi itu, nggak usah heran, tidak apa-apa, seperti itu, nah, kalau untuk multiple sclerosis, tetap kita, harus ke neurologi, ya, karena yang penting, kita tanya, keluhan pasien, dan dari hasil-hasil, pemeriksaan neurologinya, ya, seperti itu, jadi, untuk imun, itu adalah, multi disiplin ilmu, ya, jadi, hampir, semua dokter, terlibat, di dalamnya, ya, jadi, kita saling konsol, dengan satu sama lain, tidak bisa kita, harus kita sendiri, semua tidak mungkin, ilmunya begitu luas, imunologi itu, ya, jadi, autoimun bisa ditangani, ada bagiannya, itu neurologi, multiple sclerosis, dan, miasthenia, ya, tentu saja, mereka yang lebih, DPJP-nya, lebih utama, nanti kita, mengikutinya, kita melihat lagi, dari hal-hal yang lain, apa, karena satu orang, bisa saja terkenal lebih, dari satu autoimun, karena itu, tim itu, ada baik, untuk orang autoimun, harus ada tim juga, ya, nanti tim yang untuk, mengurus makanan, diet, ya, isinya bagaimana, seperti itu ya, jadi, memang kita harus kerjasama, satu dengan yang lainnya, kadang-kadang, saya juga, oh, saya cek jantung, eho, dokter jantung, minta, dokter jantung gimana, ada kulan paru, gimana parunya, jadi, semuanya itu, ada spesialisasi masing-masing, kecuali, kalau di daerah, enggak ada, ya sudah, dokter umum pun, harus bisa menangani, semampunya, dengan konsultasi via telepon, atau video call, dengan dokter-kode spesialis, di daerah lain, tapi selama, kalau di Jakarta, kita masih bisa konsultasi, yang lengkap, lebih bagus, untuk pasiennya, untuk kepentingan pasien, ya. Oke, baik, terima kasih Prof, dari Bu Giani, Bu Giani ada tambahan? Iya, mungkin saya mau menambahkan sedikit, jadi, terkait pemeriksaan anak, kalau misalkan kita lihat lagi tabel, yang tadi sudah saya presentasikan, di multiple sclerosis itu, ada sekitar 80%, yang NIF-nya itu memang positif, jadi masih ada 20%, pasien-pasien yang, memang multiple sclerosis, eh, ya, multiple sclerosis, tetapi, NIF-nya negatif, maka dari itu, untuk penegakan diagnosis, dari autoimun itu sendiri, memang biasanya, dilakukan lebih dari satu pemeriksaan, termasuk pemeriksaan fisik, seperti MRI, atau yang lain sebagainya, begitu ya Prof ya, jadi memang biasanya, ada NIF, kemudian ada yang penunjang yang lain, ataupun dengan imaging gitu, jadi memang itu, umum terjadi, begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Jiani, ini ada lagi pertanyaan, dari Dr. Mediani, izin bertanya Prof, pada pemeriksaan ANA profile, jika hasilnya positif, pada antigen DSF70, apakah sama sekali, tidak berhubungan, dengan penyakit autoimun, itu mungkin nanti Bu Jiani, juga bisa jawab, ya, tadi dari saya Bu Jiani, itu apa artinya, bukan oti yang kronis ya, tetapi, bukan yang sistemik, bukan yang sistemik, tetapi bisa saja, tetap autoimun, karena itu panelnya, panel autoimun, ya, jadi tetap autoimun, cuman bukan yang sistemik, jadi itu kan, kalau kita lihat di, di FS70, itu ada asma, asma itu, kalau malam bisa ada asma autoimun, ya, ada dermatitis, otogelosis kronis, ya, kemudian, ada arimatotitis, ya, itu ada, kemudian, ada juga yang untuk mata, ada apa, apa, kelainan mata, ya, jadi kalau di FS70, itu kan, banyak itu paling bawah, kalau di panel, ya, saya sudah sering, apa, jadi sering baca, jadi, apa, familiar dengan di FS70, jadi, Bu Jiani mungkin, menjelaskan, sih, Bu Jiani menambahkan, ya, betul, jadi saya menambahkan sedikit saja, yang dijelaskan oleh Prof Iris, jadi memang karena tetap, untuk, jika positifnya anti-DFS70, itu juga memang ada autoimun, tetapi, sangat kecil kemungkinannya, akan menjadi autoimun sistemik di masa depan, karena kan kadang autoimun, pertamanya, hanya yang, tersebut saja, terus berkembang menjadi yang sistemik, lama-kelamaan, atau ada yang primer, sekunder, nah, jika anti-DFS70-nya itu positif, kemungkinannya kecil, akan berkembang menjadi yang sistemik, seperti itu, dok. Oke, baik, terima kasih, Bu Jiani, dan Prof Iris, ini, saya kira, sudah tidak ada daftar pertanyaan lagi, waktunya, ya, waktunya, sudah habis juga ya, sudah jam 12 lewat, baik, kalau dokter Emi, sebagai MC, ada pertanyaan, tidak? Tidak ya? Oke, ini, ini ada, link questionnaire ya, Bu Jiani ya, jadi nanti, mongkong peserta, mengisi, ya, silahkan, peserta, ya, mengisi questionnaire, di link questionnaire tersebut, nanti akan diminta email, untuk pengiriman e-sertifikatnya, gitu, oke, oke, nanti materi ini juga, ada yang nanya nih, materi, bagaimana bisa didapatkan? Bagaimana Prof, boleh dibagi materinya? boleh di PDF ya, PDF, nanti saya, berikan PDF-nya, ya, kemudian tadi ada pertanyaan, maaf dokter Ingrid, untuk tayangan ulang, tayangan ulang, bisa diakses di YouTube, channel Prodia, tayangan ulang, materi hari ini, oke, jadi, Alhamdulillah, bagi yang tidak, belum sempat, belum sempat menyimak, jadi bisa, melihat siaran ulang ya, baik, ini kita sudah sampai, di penghujung acara, saya sekadar, menyampaikan, kesimpulan yang singkat saja, bahwa, ya, memang di masa, pandemi COVID-19 ini, menuju, sekarang pemerintah bilang, yang you normal, jadi, tadi, kiris menekankan, bahwa, apalagi kalau ada, penyakit autoimun, maka, seharusnya, berdisiplin lagi, untuk stay at home, sebisanya, kalau memang harus bekerja, ya, itu, sebisa mungkin disiasati, misalnya, diselang-seling kerjanya, atau seperti, intinya, dinegosiasikan dengan, kantornya, atau perusahaannya, kemudian, mengenai penyakit autoimun sendiri, karena, intinya, itu adalah, suatu, apa ya, ibaratnya, adalah departemen pertahanan, dalam tubuh kita, yang mengalami error, di mana, antibody menyerang tubuh sendiri, maka, walaupun, faktor genetik itu, sangat berpengaruh, tetapi, yang paling penting adalah, bagaimana, kita, mengatur, gaya hidup kita, gitu ya, gaya hidup yang, healthy lifestyle, ya, Prof, intinya, kita, bagaimana, asupan makanan kita, agar selalu dijaga, kemudian, dalam, hal, jika terkena, COVID-19, maka, protokol pengobatan, juga, walaupun, dia ada autoimun, itu, tetap, dijalankan, dan, tadi, juga, mengenai, new normal ini, Prof, Iris juga menekankan, tetap, pentingnya, kita, beradaptasi, dengan protokol-protokol, kesehatan, physical distancing, pakai masker, jika harus keluar rumah, kemudian, pakai face shield, dan, untuk, apa, pasien autoimun ini, ini, memang, jalan satu-satunya, memang, bagaimana, menyiasati, agar, dengan gaya hidup yang baik, kemudian, walaupun, pada masa pandemi, COVID-19 ini, ya, kita, yang paling penting adalah, mencegah, agar tidak tertular, kalaupun, sudah tertular COVID-19, maka, pengobatan dijalani, dan, di sini juga, di garis bawahi, tidak boleh diberi, imunostimulan, ya, karena, kalau orang-orang normal, mungkin, selama, masa pandemi, COVID-19 ini, banyak meminum, imunostimulan, tapi, kalau, orang pasien autoimun, itu tidak, ya, jadi, terima kasih, Prof, Iris, atas, pencerahannya, dan juga, Bujiani, dan, Alhamdulillah, semua pertanyaan, di sini bisa, dijawab dengan baik, dan, saya mohon maaf, jika ada kesalahan, memandu, atau, memoderatorie, webinar ini, saya kembalikan kepada, Dr. Emy, sebagai MC, terima kasih, dok. Terima kasih banyak, Prof, Iris, terima kasih banyak, Alhamdulillah, sudah, sudah sangat jelas, tentang, bagaimana, kita memasuki, terima kasih, terima kasih kepada, para, partisipasi, peserta, Wigina, yang masih, yang masih, tahan, di jam, ini, terima kasih, kembali lagi, ke generasi, saya, agaknya, materi, tentang, ini, memang, jahat, tapi, di beberapa tempat, pasti ada ya, Prof, ya, juga, kepada, Dr. Ingrid, terima kasih banyak, sudah membantu acara ini, juga, kepada, ini, Ulayah, terutama, Dr. Aci, dan, kepada, Prof, dia, Bugiani, dan, Pak Matthew, terima kasih banyak, dan, kami, dari, ini, mohon maaf, karena, karena, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan, kita, sampai jumpa, di acara-acara webinar selanjutnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih banyak, kepada Dr. Ingrid, Dr. Emi, dan Prof. Iris, Terima kasih, Prof. Iris, Bujiani, Dr. Emi, semua, Panitia, sehat selalu, kita juga, mengingatkan, ke peserta, silahkan, diisi link, kisionernya, dan, juga, kita akan, ketemu lagi, di tanggal 4 Juli, dengan, manajemen, spesifik lupus, dengan Dr. Ahmad Gunadi, Terima kasih banyak, Terima kasih, sampai berjumpa, di seri berikutnya, Saya pamit, Terima kasih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Terima kasih, Warahmatullahi, 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 Warahmatullahi,